Keyboard Immortal Season 74, Keluarga Tercinta Utusan bordir di ruangan itu semua menyiapkan senjata mereka dan melihat ke pintu masuk dengan waspada. Siapa yang berani membuat masalah di rumah bordir? Lelucon macam apa ini? Tempat seperti apa rumah bordir itu? Ini adalah markas utusan bordir. Tidak peduli pejabat pengadilan mana yang dibawa ke sini, mereka semua akan gemetar ketakutan. Namun sekarang, seseorang berani menimbulkan masalah di sini. Beberapa utusan bordir mengacungkan rantai penuai jiwa mereka ke arah itu untuk segera membatasi individu tersebut. Sayangnya, mereka semua dihempaskan kembali oleh kekuatan tak terlihat segera setelah mereka menyerang. Meskipun utusan bordir mampu taktik formasi, dan rantai penuai jiwa menghususkan diri dalam menembuski, semua itu tidak ada artinya sebelum perbedaan mutlak dalam kekuatan. Ini adalah kultifator peringkat master. Mereka yang hadir menggigil dalam hati. Zuan berbalik juga. Orang yang datang adalah sesepuh berambut putih tinggi dengan alis tajam. Matanya dipenuhi amarah. Zuan tidak bisa menahan senyum. Aku bertanya-tanya siapa itu? Jadi itu Pak Menteri Perang. Aku ingin tahu apa maksud Tuan Menteri Perang dengan menerobos masuk ke rumah sulam. Dia telah melihat si Miao ikut campur selama upaya pembunuhan Yun Jianyu di Istana Timur, jadi dia mengenali orang ini. Ayah, cepat dan selamatkan aku, ayah. Si Jun menjadi sangat bersemangat saat melihat ayahnya. Dia akhirnya melihat secerca harapan di jurang tak berujung. Metode penyiksaan utusan bersulam terlalu menakutkan, dan dia benar-benar tidak ingin mengalaminya. Si Miao menatap si Jun. Ketika dia melihat darah di tubuh putranya, wajahnya langsung tenggelam. Dia mengamati tempat itu dengan matanya yang tajam. Siapa yang menyebabkan luka-luka di tubuhnya itu? Utusan bordir saling memandang dengan cemas. Mereka biasanya mendominasi, tetapi itu tidak berarti mereka bodoh. Di depan seorang master, bukankah melangkah maju sama saja dengan meminta untuk dihukum sekarang? Mereka semua menatap Zuan dengan memohon. Dia adalah individu dengan peringkat tertinggi di sini, jadi dialah yang seharusnya berbicara sekarang. Namun, mereka tidak merasa terlalu optimis. Meskipun utusan token emas itu tangguh, tidak ada yang mencapai peringkat master. Apa yang bisa dia lakukan dalam situasi seperti ini? Mereka mungkin akan terbiasa disalahkan, tetapi begitu komandan Zuxi Cixin kembali, mereka akan membalas dendam pada orang-orang ini. Di bawah tatapan putus asa mereka, Zuan berkata dengan acuh-ta'acuh, berhentilah mencari kemana-mana. Orang yang memukulnya adalah aku. Tuan Sebelas, semua utusan token perak dan perunggu dipindahkan, tetapi sama-sama khawatir. Benar saja, si Miao meledak dengan amarah. Kamu mencari kematian. Anda telah berhasil mengatur si Miao untuk plus 444 plus 444 plus 444. Pada saat dia selesai berbicara, dia sudah menembak langsung ke Zuan seperti peluru artileri. Seolah-olah tornado telah menyapu ruangan, karena angin kencang membuat beberapa meja langsung meledak. Tuan Sebelas selesai, pikir sebagian besar utusan bordir hadir. Utusan bordir unggul dalam taktik formasi. Di seluruh rumah bordir, selain Sir Zuxi, itu berarti kematian bagi setiap anggota untuk menghadapi peringkat master. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa, dengan bunyi gedebuk, Zuan segera mengangkat tangannya dan bertukar telapak tangan dengan pihak lain. Gelombang kejut dari benturan membuat debu jatuh dari balok dinding. Utusan bordir bergoyang-goyah dari sisi ke sisi, sementara mereka dengan budidaya yang lebih rendah mulai berdarah dari hidung mereka. Namun, Zuan, yang berada di pusat ledakan, hanya dipukul mundur oleh satu Zhang. Ekspresinya tampak tenang, seolah-olah dia tidak benar-benar terluka. Sementara itu, si Miao juga dipukul mundur oleh hampir satu Zhang. Para penonton sangat terkejut sehingga rahang mereka praktis jatuh ke tanah. Tidak hanya Sir Eleven yang tidak terluka setelah diserang oleh seorang kultifator peringkat master yang marah, dia bahkan sama-sama meledakan lawannya dengan satu Zhang. Seberapa mengerikan kultifasi orang ini? Si Miao juga bingung. Dia mengira serangannya akan cukup untuk melukai lawannya secara serius. Dia ingin menggunakan targetnya sebagai contoh. Namun bukan saja dia gagal, dia malah yang malu. Tangan orang ini aneh. Dia ingat bahwa tepat ketika mereka akan melakukan kontak, tangan pihak lain tampaknya telah melepaskan kekuatan hisap yang kuat yang menghabiskan sebagian besar kekuatannya. Itulah mengapa pertukaran mereka tampaknya seimbang. Utusan bordir lainnya berbondong-bondong datang ketika mereka mendengar aktivitas tersebut. Si Miao benar-benar terkepung, mencegahnya tiba-tiba menyerang lagi. Setelah serangan telapak tangan si Miao dengan mudah ditangani, dia sangat terkejut. Bagaimana dia bisa berani menyerang lagi? Zuan berkata dengan tegas, betapa kurang ajarnya. Apakah Anda tahu jenis kejahatan apa yang memasuki rumah sulam tanpa izin? Petik 2. Semua orang yang melanggar tanpa izin akan mati. Seorang utusan bordir ditambahkan dari samping. Ada banyak orang yang terluka karena mereka menghalangi jalan si Miao. Mereka sangat marah sekarang. Kapan mereka pernah begitu menderita di markas mereka? Sejak utusan bordir didirikan. Jadi bagaimana jika dia adalah seorang menteri perang? Utusan bordir terpisah dari pengadilan. Mereka tidak perlu tunduk pada siapapun. Zuan geli ketika mendengar ini. Benar-benar tidak banyak yang bisa dia lakukan untuk klansi sebelumnya, tetapi orang ini akhirnya mencari kematian hari ini. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan yang begitu besar? Karena itu, dia dengan tegas memberi perintah, teman-teman, bunuh penyusup ini di tempat. Meskipun pihak lain adalah seorang master, ada banyak ahli di rumah bordir. Selanjutnya, mereka unggul dalam menahan seseorang bersama-sama. Dengan bantuannya, tidak terlalu sulit untuk menahan si Miao sama sekali. Si Jun tercengang. Orang ini bahkan berani membunuh ayahnya. Apakah ada yang salah dengan dunia saat ini? Ketika dia melihat utusan bersulam itu menyerang ayahnya dengan pedang terhunus, dia merasakan hawa dingin menjalari tulangnya. Jika ayahnya benar-benar terbunuh di sini, maka dia akan benar-benar tamat. Dia dengan cepat berteriak, token pengampunan kematian. Ayah, gunakan token pengampunan kematianmu. Jika utusan token emas ini dibawa keluar, si Miao akan yakin bahwa dia bisa mengurus seluruh tempat ini. Bagaimanapun, Zuxi Cixin tidak ada di sini. Namun, dia tidak menyangka utusan token emas dapat menandingi dia secara merata, yang telah sangat meningkatkan moral utusan bordir lainnya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia bahkan mungkin memiliki peluang untuk kalah. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu ketika dia mendengar pengingat putranya. Dia dengan cepat mengeluarkan token pengampunan kematian emas gelap dan mengangkatnya di atas kepalanya. Ini adalah tanda pengampunan kematian yang mulia. Siapa yang berani membunuhku? Utusan bordir saling memandang dengan cemas dan berhenti bergerak maju. Mereka milik infrastruktur rahasia Kaisar. Mereka dapat mengabaikan ancaman pejabat manapun, tetapi mereka tidak dapat mengabaikan perintah Kaisar. Zuan mulai menemukan situasi ini rumit juga. Dia tidak menyangka orang ini memiliki hal seperti itu pada dirinya. Orang-orang yang telah diberikan hal seperti itu dalam sejarah tidak pernah memiliki akhir yang baik. Misalnya, di dinasti Ming, bagi mereka yang telah diberikan tanda pengampunan kematian oleh Zhu Yuanzang, seluruh klan mereka di Basmi akan dianggap lebih ringan. Tentu saja, Kaisar memiliki wewenang untuk memutuskan apakah dia ingin mengampuni mereka atau tidak. Namun, sebagai subjek, mereka tidak dapat melampaui otoritas mereka, atau mereka akan menarik kecurigaan Kaisar. Zuan hanya bisa menunjuk si Jun dan berkata, hanya ada satu tanda pengampunan kematian. Karena dia tidak punya, terus pukul dia. Si Jun tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan menjadi badut yang sebenarnya. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya ke arah si Miao. Ayah, ayah, cepat dan beri aku token pengampunan kematian. Zuan tersenyum. Ah, sungguh keluarga yang penuh kasih. Diam, dahi si Miao menjadi gelap. Apa yang salah dengan putranya hari ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu bodoh? Token ini tidak melindungiku sendirian. Saat itu, Yang Mulia secara pribadi mengatakan bahwa selama klan si tidak berkonspirasi melawan kekaisaran, ini akan cukup untuk melindungi seluruh klan kita. Si Jun akhirnya terbangun dari linglungnya. Dia benar-benar sangat ditakuti oleh utusan bordir ini. Dia menatap Zuan dengan kesal karena malu. Itu semua karena orang ini. Anda telah berhasil mengatur si Jun untuk plus 233 plus 233 plus 233. Pada akhirnya, si Miao membawa si Jun pergi dengan token pengampunan kematian. Utusan bordir dibiarkan terlalu takut melakukan sesuatu yang salah. Selain itu, mereka tidak menjalani prosedur yang benar untuk menahan si Jun, jadi mereka hanya bisa membebaskannya. Utusan bordir semua pergi untuk mengajukan keluhan kepada kaisar dengan kemarahan yang benar. Zuan tahu bahwa kaisar kemungkinan besar tidak akan memperhatikan masalah ini, karena klan si bukanlah klan yang normal. Selanjutnya, kecelakaan itu terjadi di Istana Timur, jadi dia tidak bisa mengkritik mereka terlalu keras. Benar saja, kaisar hanya memarahi si Miao sedikit dan menghukumnya dengan memotong gajinya selama satu tahun, dan kemudian masalah itu dibatalkan. Si Jun juga tidak bisa diselidiki lebih lanjut. Sementara Zuan sedang pusing memikirkan masalah ini, Istana Perdamaian mengirim seorang Kasim untuk menghubunginya. Permaisuri telah mengundangnya untuk audiensi. Bab 732, Anda pasti bisa membantu saya. Permaisuri, Zuan menjawab, terkejut. Dia sebenarnya memiliki beberapa hal yang dia perlu bicarakan dengan Permaisuri tentang dirinya sendiri. Dia langsung menuju Istana Perdamaian, dan bertemu dengan Kasim Lu di luar istana. Kasim Lu menatapnya, dan kemudian mengungkapkan senyum yang tampak lebih pahit daripada jika dia menangis. Kamu harus masuk ke dalam, Permaisuri sedang menunggumu. Petik 2 Zuan merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Mengapa cara orang ini memandangnya begitu aneh? Tolong beritahu saya bahwa dia tidak menyukai saya. Saat dia masuk ke dalam, wawangian berputar-putar di sekelilingnya. Aroma unik mereka secara alami menenangkan suasana hatinya. Saya menyapa Permaisuri, katanya dengan hormat. Masih ada pelayan dan Kasim di dekatnya, jadi dia harus menunjukkan etiket yang tepat. Permaisuri duduk di singgah sana Phoenix-nya. Pakaiannya yang indah tampak semakin mengesankan semakin lama Zuan terlihat. Ketika dia melihatnya, seolah-olah dia sedang melihat masa depan Putri Mahkota. Meskipun keduanya tidak memiliki hubungan darah, mereka masih memiliki beberapa kesamaan dalam hal ketenangan dan keanggunan. Tunggu? Tidak, setidaknya ada satu perbedaan besar. Samar-samar aku bisa melihat keledai konyol Permaisuri dari sini. Itu bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Putri Mahkota, pikir Zuan. Tentu saja, Putri Mahkota juga tidak buruk. Dia masih ingat perasaan elastis yang dia alami hari itu. Itu membawa perasaan muda yang sama sekali berbeda dari Permaisuri. Permaisuri melambaikan tangannya, memberi isyarat agar semua orang mundur untuk saat ini. Hanya Gui kecil dan Zuo kecil yang tersisa untuk menunggu mereka. Meskipun dia adalah Permaisuri yang disegani, masih banyak tabu yang terlibat dalam pertemuan dengan subjek luar. Dia perlu menahan beberapa orang di sini. Ketika pelayan dan Kasim lainnya pergi, dia memberi isyarat agar Gui kecil dan Zuo kecil menunggu di luar pintu. Keduanya mundur dengan hormat. Ketika mereka melewati Zuan, mereka memberinya senyum ramah. Mereka dengan jelas mengingat kebaikan yang telah dia tunjukkan kepada mereka. Hanya ada dua orang yang tersisa segera sesudahnya. Permaisuri berkata dengan acu tak acu, Jika ada orang lain yang menatap Permaisuri ini seperti ini, aku pasti sudah mencungkil mata mereka. Zuan menghela nafas panjang. Permaisuri sangat cantik, namun kamu hanya bisa menghabiskan waktumu sendirian di istana yang kosong ini. Para pelayan lain memiliki keraguan terhadap status dan prestise yang mulia dan tidak berani melihat Anda. Kecantikan ini benar-benar disiasiakan, jadi secara alami saya perlu menatap sedikit lebih lama untuk membantu mengimbanginya. Petik 2 Pipi Permaisuri memerah. Matanya yang agak galak, tapi indah melembut. Mulutmu manis seperti biasanya. Namun, saya khawatir kata-kata ini akan cukup untuk mengakhiri hidup Anda jika sampai ke telinga yang mulia. Yang mulia tidak ingin orang lain melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Zuan terkejut. Bagaimanapun, ini adalah wanita dewasa dan canggih. Dia sama baiknya dalam menggoda balik. Jika dia tidak berhati-hati, dia mungkin akan kehilangan dirinya sendiri dan pergi terlalu jauh. Dia menjawab sambil tersenyum, selama yang mulia tidak membicarakannya, bagaimana mungkin yang mulia tahu. Kaisar itu selalu menggunakan kekuatan untuk mengancamnya, terus-menerus menggunakan rasa takut, jadi dia secara alami sangat marah. Kata-katanya tidak lagi terdengar hormat. Ekspresi Permaisuri tenggelam. Berani. Kamu berani mengatakan sesuatu yang sangat tidak sopan. Petik 2 Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar takut padanya, tetapi Zuan tidak terguncang sedikitpun. Yang mulia telah meminta semua orang untuk pergi. Haruskah saya menganggap ini sebagai pesan tersirat? Petik 2 Permaisuri menatap lurus ke arahnya. Beberapa saat kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Lagi pula kau benar-benar tidak seperti pelayan lainnya. Tiba-tiba aku merasa memiliki pasangan sepertimu membuat segalanya lebih menarik. Apakah begitu? Zuan menolak berkomentar. Yang mulia, mengapa Anda mencari saya hari ini? Apa? Aku tidak bisa memintamu untuk datang jika aku tidak membutuhkanmu untuk apapun. Permaisuri berdiri. Saat dia bergerak, aroma menyegarkan memenuhi indera Zuan. Zuan memandang wajahnya yang berseri-seri dan cantik. Mungkin yang mulia telah sendirian begitu lama sehingga Anda menginginkan seorang pria. Permaisuri tertawa. Matanya berkedip dengan cahaya aneh. Bisakah aku tidak? Sekarang giliran Zuan yang benar-benar terpana. Ketika dia melihat ekspresi kosongnya, Permaisuri mendengus. Kamu pelayan sialan, kamu benar-benar mengejarku. Saya benar-benar tidak tahu apakah Anda bodoh atau hanya sangat berani. Petik 2. Zuan berkata, Saya tidak berani sama sekali, saya selalu berperilaku baik di pengadilan. Saya tidak berani melewati batas apapun. Petik 2. Heh. Permaisuri mencibir. Jika Anda benar-benar ingin mengikuti aturan, semua pria di istana ini harus kasim. Apakah seseorang yang pengecut berani menyentuh bahkan Putri Mahkota? Ekspresi Zuan menjadi serius. Baik Putri Mahkota dan aku tidak bersalah. Yang mulia, tolong jangan katakan hal-hal yang tidak masuk akal. Permaisuri mencibir. Orang lain mungkin benar-benar berpikir kamu tidak begitu berani jika mereka melihatmu, tapi kamu bahkan berani memperlakukanku. Huff. Untuk apa seorang Putri Mahkota diperhitungkan? Zuan tidak membiarkan kata-katanya memengaruhinya. Jika saya tidak bersalah, mengapa yang mulia membiarkan saya pergi? Alis Permaisuri berkerut erat. Itulah yang paling saya bingungkan. Dengan sifat Zauhan, bahkan jika Anda tidak bersalah, tidak akan ada alasan untuk membuat Anda tetap hidup setelah skandal pecah antara Anda dan Putri Mahkota. Mungkin aku hanya beruntung. Zuan menghela nafas. Bagaimanapun, mereka benar-benar suami dan istri. Wanita ini terlalu memahami Kaisar. Hanya saja Kaisar masih membutuhkannya untuk berurusan dengan Raja Ki dan tidak benar-benar berencana untuk melepaskannya. Setelah Raja Ki ditangani, Kaisar akan segera menyingkirkannya. Selanjutnya, dia bertugas mencari tahu siapa yang menjebak Putri Mahkota. Jika dia tidak memberikan hasil apapun, itu akan menjadi gang untuk Zuan. Keparat. Dia jelas membutuhkan saya untuk bekerja untuknya, namun dia masih terus-menerus mengancam untuk membunuh saya. Zuan menjadi semakin gugup, karena tenggat waktu semakin dekat. Benar. Kamu mengirim cufes mis terakhir kali agar aku menyelidiki pelayan dan kasim itu, kata Permaisuri tiba-tiba. Bahkan sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Zuan bertanya, terkejut, apakah kamu menemukan sesuatu? Si Jun telah dibawa pergi, jadi jejaknya terpotong. Dia sangat kesal dengan situasi ini. Permaisuri bingung. Bukannya kamu sedang menyelidiki kasus ini, jadi mengapa kamu begitu khawatir? Zuan tidak mengungkapkan niatnya yang sebenarnya. Setidaknya aku harus mencari tahu siapa yang menjebakku, kan? Saya tidak begitu luar biasa sehingga saya bisa mengetahuinya, kata Permaisuri, saya hanya berhasil menghilangkan beberapa tersangka. Mereka tidak tahu apa-apa tentang masalah ini dan tersapu oleh teman-teman mereka. Setelah melihat-lihat, saya menemukan bahwa orang-orang itu telah dipanggil bersama oleh tujuh orang karena berbagai alasan. Petik 2. Yang tujuh orang. Zuan bertanya. Permaisuri berjalan ke samping dengan sikap anggun. Dia mengeluarkan buklet dari lemari dan berkata, nama-namanya ada di sini. Zuan bergerak untuk mengambilnya, tetapi Permaisuri malah menarik tangannya, menyembunyikan buklet di belakangnya. Apa manfaat yang akan saya dapatkan jika saya memberikan ini kepada Anda? Zuan mengerutkan kening. Manfaat seperti apa yang kamu inginkan? Selama saya bisa menjaganya, saya pasti akan melakukannya. Pada saat yang sama, dia penasaran. Ini adalah Permaisuri yang mulia. Apa yang tidak dia miliki? Mengapa dia membutuhkan sesuatu darinya? Permaisuri tersenyum dan menjawab, kamu pasti bisa melakukannya. Ketika dia melihat senyum misteriusnya, Zuan merasa ada yang tidak beres. Apa itu sebenarnya? Permaisuri tidak menjawab dan malah mengubah topik pembicaraan. Ketika kamu dikirim ke penjara, Nona Pertama Cu mencariku. Harus kuakui, kau orang yang cukup beruntung. Nona Pertama Cu sangat cantik, dan dia sangat peduli padamu. Zuan mengungkapkan senyum lembut. Dia memang luar biasa. Permaisuri mengobrol dengannya tentang masalah cucu yang sedikit lebih banyak, dan kemudian dia berkata, Nanti, Nona Pertama Cu mengunjungi saya beberapa kali lagi. Saya mendengar bahwa saat itu, semua meridiannya dihancurkan di ruang bawah tanah rahasia, tetapi karena Anda secara heroik melangkah, Anda berdua secara bertahap semakin dekat. Petik 2. Itu mungkin hanya takdir, Haha. Zuan tersenyum sambil berpikir dalam hati, mengapa gadis bodoh itu menceritakan semua ini padanya. Tapi dia segera menyadari bahwa cucu yang mungkin sangat ingin menyelamatkannya saat itu, dan Permaisuri adalah salah satu orang yang memiliki kesempatan tertinggi untuk menyelamatkannya. Itu mungkin mengapa dia memberitahu Permaisuri begitu banyak. Permaisuri kemudian bertanya dengan riang, Benar, bagaimana Anda menyembuhkannya? Zuan menjawab, Saya berhasil menemukan Evaneschen Lotus pada waktu yang tepat. Itu sebabnya saya bisa menyelamatkannya. Dia tidak bisa memberitahu Permaisuri bahwa itu karena dia telah bekerja dengan rajin pada tubuh cucu yang, bahwa kekuatan yang telah menyelamatkannya, kan? Jika dia mengatakan ini, Permaisuri juga tidak akan mencurigainya. Apakah begitu? Permaisuri berkomentar dengan acuh tak acuh. Zuan berkata, Saya sudah menjawab semuanya. Sudah waktunya bagimu untuk memberiku buklet itu, kan? Permaisuri masih menggelengkan kepalanya. Kembalilah di malam hari. Aku akan memberikannya padamu kalau begitu. Zuan terkejut. Kenapa harus menunggu sampai malam? Permaisuri menjawab, Karena aku membutuhkanmu untuk membantuku dengan sesuatu. Bab 733, Perangkap Zuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Mengapa harus di malam hari? Saya harus berada di luar istana setelah senja. Dia sudah mengalami PTSD setelah dia dan Putri Mahkota jatuh ke dalam perangkap yang sama. Dia khawatir ini akan menyebabkan semacam kesalahpahaman atau masalah. Meskipun dia berstatus sebagai utusan bordir, Dia tidak bisa membiarkan Permaisuri tahu tentang itu. Kamu akan tahu persis apa itu, Kata Permaisuri acuh tak acuh. Adapun meninggalkan istana, Kamu tidak perlu khawatir. Dia mengeluarkan seragam dari lacinya dan berkata, Tinggalkan istana saat senja, Lalu ganti baju ini. Kembalilah dengan token pinggang ini. Tidak ada yang akan tahu itu kamu. Petik 2 Ekspresi Zuan sangat aneh ketika dia melihat seragam yang familiar di depannya. Itu adalah seragam utusan bordir. Tentu saja, Itu milik utusan token perunggu peringkat terendah. Meskipun dia masih bingung pada awalnya, Dia dengan cepat menjadi tenang. Sumber daya yang dimiliki Permaisuri benar-benar di luar imajinasinya. Tidak terlalu mengejutkan baginya untuk mendapatkan seragam utusan bordir. Tetap saja, Bahkan dengan segala pengaruhnya, Dia hanya bisa mendapatkan seragam token perunggu. Tampaknya sifat rahasia utusan bordir masih tangguh. Oke, Aku akan kembali malam hari, Kata Zuan. Dengan identitasnya, Masuk di malam hari tidak terlalu sulit. Karena dia punya alasan yang tepat kali ini, Dia jelas tidak akan menolak. Dia juga ingin tahu dengan apa Permaisuri membutuhkan bantuannya. Ketika Zuan pergi, Sosok suram Kasimlu muncul di ruangan itu. Dia bertanya, Yang mulia, Apakah Anda sudah membuat keputusan? Ekspresi Permaisuri acuh tak acuh. Apakah saya punya pilihan? Jika saya tahu ini masalahnya sejak awal, Saya tidak akan melakukan itu. Tapi sebaliknya, Aku akhirnya meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Kasimlu ragu-ragu. Mungkin tidak seperti yang dipikirkan yang mulia. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Tidak akan ada ruginya jika aku salah menebak. Namun, Jika tebakanku benar, Matanya mulai memanas. Mata euncurlu juga berkedip dengan pancaran yang aneh. Kalau begitu aku berharap yang terbaik untukmu. Mata indah Permaisuri menatap kosong. Kamu pelayan terkutuk, Mengapa kamu terlihat lebih bersemangat daripada aku? Kasimlu mencibir. Pelayan ini hanya senang untuk yang mulia. Akhirnya ada harapan setelah yang mulia menderita selama bertahun-tahun. Permaisuri mengangkat alisnya, Dan dadanya naik turun dengan cepat. Dia jelas tidak tenang saat ini. Dia bertanya, Bagaimana dengan hal-hal lain? Kasimlu berkata dengan hormat, Yang mulia, Tolong jangan khawatir. Semuanya sudah beres. Permaisuri menyuarakan pengakuannya. Dia melambaikan tangannya, Menunjukkan padanya untuk mundur sekarang. Kemudian, Dia berjalan ke cermin perunggu dan menatap bayangannya, Dengan lembut membelai pipinya sendiri. Jari kelingking dan jari manisnya memiliki permata berharga, Membuat kulitnya terlihat lebih glamor dan cantik. Setelah Zuan meninggalkan istana perdamaian, Dia mengambil jalan memutar. Ketika dia yakin tidak ada yang mengikutinya, Dia mengganti seragamnya dengan Golden Token Eleven Dan kembali ke rumah bordir, Dimana seseorang dengan cepat datang Untuk memberi tahu dia tentang hasil penyelidikan. Adik Sin Rui bernama Hua Bao. Dia adalah orang yang tidak berguna, Yang bermalas-malasan dan suka pergi ke sarang perjudian. Dia kalah lebih banyak daripada menang, Dan dia akan selalu meminta lebih banyak uang kepada ibunya. Namun, Ibunya tidak menghasilkan banyak uang dari memperbaiki pakaian, Jadi hampir selalu Sin Rui yang memberinya uang. Tampaknya baru-baru ini, Nyonya Hua telah menemukan dia seorang istri, Dan dia bahkan telah menyiapkan banyak hadiah. Semua orang yang mengenal Hua Bao Cemburu Karena dia memiliki kakak perempuan yang hebat. Lagipula, Orang yang membuat semua ini mungkin adalah kakak perempuannya. Para tetangga tiba-tiba menyadari bahwa Nyonya Hua sangat menyayangi putra ini, Namun dia terus-menerus mengkritik putrinya. Pada titik tertentu, Putri itu benar-benar tidak tahan dengan kebiasaan judi adiknya, Dan mengatakan bahwa dia tidak mau mendukungnya lagi. Nyonya Hua menangis tanpa henti hari itu dan menyebut putrinya tidak berbakti, Mengatakan bahwa dia ingin klan Hua tidak memiliki penerus. Para tetangga semuanya bersimpati dengan Putri Madam Hua. Mereka telah bertemu dengannya beberapa kali dan tahu bahwa dia cantik, Dan temperamennya juga lembut. Banyak orang bahkan mencoba bertindak sebagai mak comblang untuknya. Tetapi kemudian, Mereka mengetahui bahwa dia bekerja di istana. Selain itu, Mereka tidak ingin terlibat dengan adik laki-lakinya yang kecanduan judi. Dengan demikian, Para tetangga itu menyerah pada pemikiran itu. Zuan menghela nafas dalam ketika dia mendengar hasilnya. Dia tidak menyangka dunia ini juga memiliki putra manja. Dia kemudian bertanya, Ngomong-ngomong, Apakah kamu mendapatkan gambar kereta? Bawahan itu menjawab, Ya, tetapi orang-orang itu tidak tahu banyak, Jadi mereka langsung bingung ketika melihat sesuatu yang sedikit rumit, Meskipun itu hanya kereta biasa di ibu kota. Zuan mengambil gambar itu dan melihatnya. Sepertinya tidak ada informasi berharga yang bisa dia dapatkan dari ini. Tetap saja, Itu masuk akal. Lagi pula, Mengapa pihak lain menggunakan kereta yang akan memberikan identitas mereka? Seorang utusan token perak yang bertanggung jawab atas urusan internal istana datang untuk melaporkan, Tuan sebelas, Kami menyelidiki semua sumur, Kolam, Danau, Dan tempat persembunyian istana kekaisaran lainnya. Kami menemukan beberapa set kerangka, Tapi semuanya milik kasus lama. Selanjutnya, Kami telah mengkonfirmasi bahwa tidak satupun dari mereka adalah Sin Rui. Zuan tercengang ketika mendengar ini. Tidak heran ada begitu banyak desas-desus supernatural tentang bekas istana kekaisaran dunianya. Siapa yang tahu berapa banyak kematian tragis dan jiwa pendendam di tempat-tempat seperti ini? Bagaimanapun juga, Istana kekaisaran adalah tempat yang mengerikan. Tapi seharusnya tidak. Zuan mulai kesal. Kami tidak dapat menemukan catatan tentang dia meninggalkan istana. Namun kami tidak dapat menemukannya di dalam istana. Bagaimana mungkin orang yang hidup menghilang ke udara tipis? Utusan token perak berkata, Tidak ada catatan tentang dia pergi hidup-hidup. Bagaimana jika dia dibunuh, Dan kemudian dibawa keluar? Zuan terkejut. Itu masuk akal, Ada cincin spasial di dunia ini. Tapi tetap saja, Penyimpanan spasial orang lain tidak sekonyol brilliant glass bed miliknya. Hal seperti itu sepertinya tidak terlalu mungkin. Dia segera memerintahkan, Kalian semua harus menyelidiki catatan untuk masuk dan keluar dari gerbang istana. Kali ini, Jangan mencari Sin Rui, Sebagai gantinya, Lihat apakah ada yang pergi membawa penyimpanan spasial. Petik 2. Utusan token perak menggelengkan kepalanya. Tuan sebelas, Ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Tidak ada penyimpanan spasial yang diizinkan masuk atau keluar dari istana. Ini demi mencegah mereka yang memiliki motif tersembunyi Membawa bahan-bahan berbahaya untuk menyakiti orang-orang terhormat. Ada personel khusus di setiap gerbang yang bertanggung jawab atas tugas ini. Zuan tercengang. Dia tidak menyangka keamanan istana begitu ketat. Mereka bahkan berhasil memikirkan hal ini. Untungnya, Dia sudah menyempurnakan brilliant glass bed di tubuhnya, Jadi orang lain tidak bisa menyelidikinya sama sekali. Tunggu. Jika keamanan istana kekaisaran sangat ketat, Lalu bagaimana Yun Jianyu dan yang lainnya bisa masuk? Pikir Zuan. Meskipun kasus itu telah selesai, Dia tahu bahwa Cheng Siong hanyalah kambing hitam. Dia tidak menemukan pelaku sebenarnya di balik kasus Yun Jianyu. Dia menggelengkan kepalanya untuk menjernihkan pikirannya dari pikiran yang tidak teratur seperti itu. Menyelidiki hal-hal itu bukanlah prioritas utama saat ini, Jadi dia fokus pada kasusnya saat ini. Kalau begitu kalian semua harus keluar dan menyelidiki untuk melihat apakah ada orang yang membawa paket besar. Saya sudah mengamati bahwa ada pemeriksaan keamanan yang ketat saat memasuki istana, Tetapi meninggalkan istana dengan barang-barang jauh lebih mudah. Petik 2 Dia curiga bahwa Sin Rui mungkin telah dibawa keluar sebagai mayat. Tentu saja, jika pihak lain memiliki hal-hal seperti bubuk pengurai mayat yang ditemukan di drama TV itu, Dia hanya bisa mengaku kalah. Ekspresi utusan token perak berubah. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, Tetapi Zuan sudah melemparkan setumpuk uang kertas perak. Aku benar-benar merepotkanmu selama ini. Ambil ini dan bagi dengan semua orang. Setelah Anda menyelesaikan tugas ini, Akan ada lebih banyak hadiah dari yang mulia juga. Petik 2 Jika Zuan ingin orang bekerja seperti budak untuknya, Dia tidak bisa meniru pengusaha yang hanya tahu bagaimana mengoceh tentang cita-cita di dunia masa lalunya, kan? Lagi pula, dia punya lebih dari cukup uang sekarang, Dan Putri Mahkota telah menghadiahinya sedikit belum lama ini. Mata utusan token perak berbinar ketika dia melihat catatan itu. Dia tidak mengganggu Zuan lebih jauh, Seperti yang diharapkan, Dan dengan senang hati pergi untuk menyampaikan perintah. Setelah Zuan menyebukkan diri selama beberapa jam lagi, Malam berangsur-angsur turun. Dia pergi menggunakan identitas normalnya untuk meninggalkan catatan. Itu adalah celah yang dia tinggalkan selama masalah dengan Putri Mahkota terakhir kali. Dia tidak ingin mengulangi kesalahan itu. Begitu berada di luar, Dia berganti keseragam utusan token perunggu yang diberikan permaisuri kepadanya. Setelah memasuki kembali istana, Dia menuju ke istana damai. Istana perdamaian adalah istana pribadi permaisuri. Dalam keadaan normal, Akan ada banyak pelayan dan kasim di sekitar. Namun, istana tampak sangat sepi hari ini. Hanya beberapa orang yang lewat sesekali. Zuan menjadi waspada. Permaisuri tidak memasang jebakan untukku, kan? Bab 734 dipukuli. Setelah ditipu terakhir kali di istana seratus bunga, Zuan benar-benar ketakutan. Karena itu, Dia dengan cepat menggunakan lencana gioknya untuk mengendalikan makhluk kecil di sekitarnya. Ada banyak kucing di malam hari, Jadi dia menggunakan mata mereka untuk memeriksa gangguan di sekitarnya. Ketika dia yakin tidak ada penyergapan di istana, Dia kemudian diam-diam menyelinap masuk. Tiba-tiba, Zuan punya firasat buruk. Dia dengan cepat berhenti dan bersembunyi di balik pohon. Dia melihat sekelompok orang menuju ke arahnya melalui mata kucing. Salah satu sosok berjubah kuning cerah adalah kaisar sendiri, Zauhan. Seluruh tubuh Zuan dipenuhi keringat dingin. Permaisuri, Apa artinya ini? Dia membuatku datang ke sini, Namun kaisar datang sendiri. Apa dia mencoba menghancurkanku? Dia bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Pada saat yang sama, Dia menggunakan teknik mirror meraj untuk membuat auranya sendiri semakin redup. Ketika kaisar lewat, Tidak ada orang lain yang memperhatikan apapun, Tetapi kaisar tiba-tiba berhenti. Yang mulia, Apakah ada yang salah? Kasim Wen melangkah maju dan bertanya. Kaisar berbalik untuk melihat ke arah Zuan bersembunyi. Matanya sangat tajam saat dia berteriak, Tunjukkan dirimu. Kamu berani masuk tanpa izin di sini. Petik 2 Pohon di depan Zuan meledak begitu kaisar selesai berbicara. Dia secara tidak sadar ingin menghindar, Tetapi dia menemukan bahwa udara di sekitarnya menjadi sangat kental. Seolah-olah kekuatan tak terlihat menahannya. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Terakhir kali ini terjadi, Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tapi kali ini, Itu tidak tampak konyol seperti sebelumnya. Namun, Dia tidak menghindar dan malah berdiri di tempat. Menangis, Saya memberi hormat kepada Yang Mulia. Para penjaga di sekitar kaisar kemudian bereaksi. Mereka semua menghunus pedang mereka, Dengan cepat mengelilingi Zuan. Namun, Mereka ragu-ragu ketika mereka melihat pakaian utusan bordir yang dia kenakan. Kaisar mengerutkan kening dan berkata, Ini kamu. Zuan sedang mengenakan topeng sekarang. Namun, Dengan kultivasi kaisar, Dia tidak perlu melihat dengan matanya lagi. Dia bertanya, Mengapa kamu di sini? Tatapannya seolah menembus Zuan. Zuan dengan cepat menjawab, Yang Mulia menugaskan saya untuk menyelidiki kasus itu. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk mencari petunjuk. Petik 2. Kaisar mendengus. Dan penyelidikanmu membawamu sampai ke Permaisuri. Jangan bilang kau mencurigainya. Subjek ini tidak berani. Zuan menjawab, Justru karena aku tidak berani mencurigai Yang Mulia, Aku datang ke sini secara rahasia, Untuk menghindari kecurigaan padanya dalam kasus ini. Omong kosong, Kaisar menatap Kasim Wen di sampingnya. Bagaimana kita harus menghadapi seorang pelayan yang mengganggu kamar istriku? Dia harus dieksekusi oleh hukum. Kasim Wen menatap Zuan. Dia berpikir dalam hati, Apakah utusan bersulam ini menjadi gila? Apakah dia bahkan tidak ingin mempertahankan hidupnya sendiri demi kasus ini? Zuan terkejut. Yang Mulia, Tolong maafkan saya. Subjek ini masih pendatang baru dan belum tahu aturan. Selanjutnya, Tenggat waktu kasus semakin dekat. Jadi itu sebabnya saya menjadi cemas. Petik 2 Dia tahu bahwa Kaisar membutuhkannya untuk banyak hal, Jadi dia pasti tidak akan terbunuh di sini. Namun, Dia masih harus menunjukkan kekuatan di depan semua orang. Benar saja, Kaisar mengangguk. Lupakan, Karena pertimbangan atas kesetiaanmu, Aku tidak akan mengambil nyawamu. Namun, Kejahatan tetaplah kejahatan. Teman-teman, Cambuk dia 50 kali sebagai peringatan. Zuan kaget dan marah. Orang ini benar-benar sesuatu. Sejak saya datang ke ibu kota, Saya selalu dipaksa untuk melakukan ini dan itu. Bahkan keledai tim produksi tidak akan disalahgunakan seperti ini. Bagian terburuknya adalah selain diberi status sebagai utusan token emas, Dia tidak mendapatkan satu keuntungan pun sesudahnya. Dia hanya diancam lagi dan lagi. Dia ingin mengatakan sesuatu yang lain, Tetapi Kaisar sudah memasuki istana perdamaian. Dia tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan dirinya sendiri sama sekali. Zuan tidak bisa berkata-kata. Kemudian, Kasim Wen berjalan dengan sekelompok penjaga yang tampak kejam dan berkata, Maaf, Tuan. Dia selalu ramah, Dan bahkan dalam situasi seperti ini, Dia tidak ingin menyinggung siapapun secara acak. Lagi pula, Siapapun yang Kaisar akan luangkan bahkan setelah menyusup begitu jauh ke dalam istana pasti istimewa. Namun, Itu tidak berarti bahwa dia bisa mengabaikan perintah Kaisar. Beberapa penjaga mendorong Zuan ke bawah, Lalu menggunakan sarungnya untuk memukulinya dengan kejam. Wajah Zuan tetap tanpa ekspresi. Namun, Amarah membara dalam dirinya. Sebenarnya, Dia tidak menderita banyak luka sama sekali dari pemukulan ini. Itu sebenarnya akan sedikit meningkatkan kekuatannya. Namun, Perasaan telah dia niaya ini tak tertahankan. Sejak dia tiba di ibu kota, Dia selalu hidup seperti budak sialan. Meskipun dia adalah orang yang optimis dan bertindak tanpa beban, Masih ada batasan untuk apa yang bisa dia ambil. Ini adalah jerami yang mematahkan punggung unta. Kaisar jelas membutuhkan Zuan untuk membantu dalam beberapa kasus dan jelas tidak akan membunuhnya. Namun, Dia masih terus berpura-pura menghindarkannya dari kebaikan. Kemudian, Dia akan menghadiahi Zuan dengan pukulan yang kejam. Pada akhirnya, Itu karena Zuan masih terlalu lemah. Di mata Kaisar, Dia mungkin hanya seorang pelayan yang bisa diperintahkan oleh Kaisar sesuka hati. Dia mungkin terlihat hanya sebagai seekor anjing, Dan lebih dari itu, Seekor anjing yang tidak mendengarkan dengan baik. Itulah sebabnya Kaisar selalu memukulinya dengan metode ini. Ini sebenarnya adalah metode normal seorang penguasa. Jika itu orang lain, Mereka mungkin sudah sangat ketakutan dan merasa bahwa Kaisar itu dalam dan tak terduga. Kemudian, Mereka akan bekerja tanpa lelah karena takut pada Kaisar. Namun, Zuan adalah seorang transmigran. Dia telah dibesarkan menurut seperangkat nilai yang sama sekali berbeda. Lebih jauh lagi, Dia bahkan pernah menjabat sebagai penguasa sebelumnya di ruang bawah tanah rahasia. Jadi bagaimana mungkin dia bisa mentolerir ini? Saya harus tumbuh lebih kuat. Pikiran ini lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya di benak Zuan. Sementara itu, Di Istana Damai, Permaisuri berjalan maju bersama Kasimlu untuk menyambut Kaisar. Istri yang rendah hati ini menyapa yang mulia. Kaisar memberinya ekspresi terkejut. Sudah lama, Ningar telah tumbuh lebih cantik dan lebih cantik. Permaisuri tampaknya telah memberikan perhatian khusus pada penampilannya hari ini. Bulu matanya panjang dan anggun, Dan bibirnya merah dan lembab. Pakaiannya juga lebih ketat dari biasanya, Membuat lekuk tubuhnya tampak lebih memalukan. Bahkan Kaisar, Yang terbiasa melihat semua jenis keindahan, Sedikit terkejut. Permaisuri tersipu dan menjawab, Terima kasih, Yang mulia. Kasimlu diam-diam menatap Kaisar. Jangan bilang dia akan tinggal di Istana Perdamaian malam ini. Cek cek cek, Dia belum datang selama bertahun-tahun, Namun dia hanya harus memilih hari ini. Mungkinkah ini adalah kehendak surga? Ketika dihadapkan dengan matanya yang jernih dan indah, Kaisar tidak segera melanjutkan dan malah melihat sekeliling. Hem, Sepertinya tidak banyak orang di Istana Damai malam ini. Ini juga cukup gelap. Kasimlu mulai panik. Dia memberi Permaisuri tatapan khawatir. Meskipun begitu, Permaisuri tetap tenang dan menjawab, Sesuatu terjadi pada Putri Mahkota baru-baru ini, Jadi semua orang di Istana Damai sibuk menyelidiki segala macam intelijen. Sekarang setelah semuanya beres, Saya memberi mereka waktu untuk beristirahat. Petik 2. Kaisar tersenyum. Permaisuri benar-benar contoh teladan dalam memperlakukan bawahanmu. Teman-teman, Berikan setiap anggota Istana Perdamaian setengah tahun gaji sebagai bonus. Petik 2. Permaisuri segera membungku hormat. Istri yang rendah hati ini berterima kasih pada Yang Mulia menggantikan mereka. Ah, Mengapa Yang Mulia tiba-tiba memikirkan Istana Damai hari ini? Kaisar menjawab, Saya terbawa oleh keinginan dan memutuskan untuk melihat-lihat. Ah, Benar, Apakah lukamu sudah membaik? Permaisuri menundukkan kepalanya dan berkata dengan sedih, Yang rendah hati ini telah mengakui nasibku. Kaisar berkata, Saya akan mencari dunia untuk obat-obatan. Cedera masa lalu Anda pasti akan sembuh. Petik 2. Terima kasih, Yang Mulia. Sang Permaisuri menangis bahagia. Namun, Di dalam, Dia mencibir. Saya mungkin akan mempercayai Anda jika ini terjadi beberapa tahun yang lalu, Tetapi bertahun-tahun telah berlalu. Pada akhirnya, Mereka selalu barang setengah hati yang sama. Saya sudah tahu Anda hanya melakukan ini untuk menjaga istri-istri lain, Dan bukan karena Anda ingin saya pulih sama sekali. Pada akhirnya, Dia harus menemukan solusi sendiri. Ah, Benar, Aku mendengar teriakan di luar. Apa yang terjadi? Permaisuri khawatir bahwa Kaisar mungkin membaca niatnya yang sebenarnya dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Hanya utusan bordir yang bodoh. Aku sudah berurusan dengannya. Kaisar terdengar seolah-olah dia hanya berbicara tentang sesuatu yang tidak penting. Permaisuri terkejut. Dia segera memikirkan seragam utusan bordir yang dia berikan kepada Zuan. Apakah itu dia? Ini terlalu sial, kan? Semua rencanaku berantakan. Meskipun dia sangat marah sekarang, Dia tidak menunjukkan apa-apa. Dia juga tidak terus bertanya tentang hal itu. Lagi pula, Akan aneh bagi seorang permaisuri yang kuat untuk mengkhawatirkan satu utusan bordir. Selanjutnya, Pria di depannya ini juga orang yang paranoid. Keduanya mengobrol lebih lama sebelum Kaisar bangkit dan berkata, Permaisuri, tolong luangkan waktu untuk beristirahat dan pulih. Kaisar ini akan kembali duluan. Permaisuri tampak kecewa. Yang mulia tidak akan menginap malam ini. Alis Kaisar sedikit berkerut. Kemudian, Dia menggelengkan kepalanya. Terlalu banyak hal yang terjadi baru-baru ini. Masih banyak urusan resmi yang harus saya urus. Ekspresi Permaisuri sepertinya menunjukkan bahwa dia mengharapkan ini. Tapi tentu saja, Dia masih hormat dan hormat di permukaan. Urusan kekaisaran adalah yang paling penting. Aku akan menemani yang mulia. Permaisuri, Tidak perlu melihatku keluar. Kaisar menjawab sebelum berbalik untuk meninggalkan istana damai. Saat Kaisar keluar, Dia bertemu Zuan, Yang baru saja dihukum. Kasim Wen kembali untuk memberikan laporan, Yang ditanggapi Kaisar sebelum menatap Zuan. Dia berkata, Pastikan untuk lebih memperhatikan lain kali. Bagian dalam istana berbeda dengan bagian luarnya. Jika kamu membuat kesalahan ini lagi, Bahkan aku tidak bisa melindungimu. Dia berpikir, Anak ini dari jalanan. Dia agak terlalu liar dan perlu dipukuli sesekali. Zuan dipenuhi dengan kutukan di dalam. Bagaimana mungkin orang seperti dia, Yang akrab dengan senitata negara penguasa, Tidak melihat melalui metode ini. Orang ini jelas mengancamnya, Namun dia menunjukkan penampilan yang baik hati ini. Tentu saja, Meskipun itu yang dia pikirkan, Dia tidak menunjukkan jejaknya di permukaan. Dia berkata, Terima kasih, Yang mulia, Atas rahmat Anda. Ketika dia melihat penampilan Zuan yang lemah dan putus asa, Kaisar pergi dengan puas. Sepertinya hasil pemukulan anak ini cukup bagus. Zuan duduk di tempat, Bermeditasi. Dia mengedarkan sutra asal primordialnya. Dia bahkan bisa dengan cepat pulih dari cedera yang mengancam jiwa, Jadi luka dangkal ini tidak banyak. Luka-lukanya dengan cepat pulih, Hanya menyisakan beberapa koreng di permukaan. Namun, Meskipun luka fisiknya telah sembuh, Kemarahannya tidak meredah sedikitpun. Ekspresinya mendung. Segala macam pikiran yang biasanya dianggap memalukan dan menghujat memenuhi kepalanya. Dia harus menjadi lebih kuat. Dia tidak bisa berada di bawah belas kasihan orang lain lagi. Tiba-tiba, Aroma yang menjernihkan pikiran menyapu. Ketika Zuan mengangkat kepalanya, Dia melihat bahwa permaisuri cantik sudah berdiri di depannya. Dia bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Bab 735, Game Badger. Zuan hanya bisa menghela nafas dengan takjub. Dunia kultivasi ini membuat semua orang di dalamnya lebih menarik daripada orang-orang di dunia sebelumnya. Mungkin itu karena dia pernah menjadi seorang kultivator yang kuat, Tetapi waktu tidak meninggalkan jejak apapun di tubuh permaisuri. Kulitnya sehalus kulit seorang wanita muda, Namun dia juga membawa kedewasaan yang tidak pernah diharapkan oleh wanita muda. Zuan bisa merasakan kekenyalan dan kelembutan tubuhnya bahkan melalui pakaiannya. Zuan menyadari bahwa Kaisar baru saja pergi. Apakah pria itu Kasim yang aneh? Mengapa dia masih meninggalkan istana setelah bertemu dengan kecantikan yang begitu dewasa dan menakjubkan? Namun, dia dalam suasana hati yang buruk sekarang. Dia berkata dengan dingin, Apakah yang mulia sengaja mencoba menyakitiku? Apakah Anda ingin menggunakan yang mulia untuk menyingkirkan saya? Dia telah mengatur agar dia bertemu dengannya di Istana Perdamaian pada malam hari, Namun Kaisar baru saja muncul di sini. Lagi pula, Kaisar jarang datang ke sini. Mungkinkah ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Permaisuri menghela nafas dan berkata, Jika aku ingin menyakitimu, maka aku tidak akan datang ke sini untuk melihatmu. Sejujurnya, saya bahkan tidak tahu mengapa yang mulia datang ke sini hari ini. Petik 2 Zuan menolak berkomentar. Dia hanya bertanya, Untuk apa kamu membutuhkanku? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Permaisuri melihat sekeliling dan berkata, Mari kita bicara di dalam. Ada terlalu banyak mata di sini. Petik 2 Zuan mengerutkan kening dan tetap diam. Permaisuri tersenyum ambigu dan berkata, Apa? Apakah kamu takut aku akan memakanmu di dalam? Zuan mendengus. Dia benar-benar kesal saat ini. Meskipun dia tahu bahwa dia menggodanya, dia mengambil langkah besar dan melewatinya. Aku cukup penasaran dengan metode seperti apa yang akan digunakan yang mulia untuk melawanku. Ketika Zuan memasuki kamar permaisuri dan mencium aroma mahal di dalamnya, dia diam-diam menelan pil penawar terlebih dahulu karena takut diracun. Ji Xiaosi telah memberinya banyak obat sebelumnya, tetapi dia telah ceroboh terakhir kali di istana seratus bunga dan lalai menggunakannya. Setelah dia meminum pil itu, dia merasa sedikit lebih nyaman. Dia melihat sekeliling dan bertanya, mengapa begitu gelap? Istana damai cukup gelap, lampu jauh lebih redup dari biasanya. Sang permaisuri berjalan mendekat, gaun panjangnya terseret di sepanjang lantai yang mulus, membuatnya tampak lebih glamor. Mengapa saya membiarkan semua lampu itu menyala? Memiliki tempat kosong yang terang-benderang hanya akan membuatnya semakin tidak nyaman. Petik 2 Ketika dia merasakan kebencian tersembunyi yang kuat darinya, Zuan bertanya, mengapa yang mulia tidak sering mengunjungi yang mulia? Apakah ada kebenaran memalukan yang tidak bisa diungkapkan? Permaisuri tertawa, kau cukup berani? Bukan. Jika yang mulia mendengar Anda mengatakan itu, Anda mungkin sudah mati. Petik 2 Zuan menatapnya dengan acu-ta'acu dan berkata, saya hanya khawatir tentang tubuh bermartabat yang mulia. Permaisuri tidak bisa berkata-kata. Akhirnya, dia berkata, kamu benar-benar sesuatu. Dia tidak bisa tidak menatap Zuan sebelum melanjutkan, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak ada yang salah dengan tubuh yang mulia. Petik 2 Zuan memiliki ekspresi aneh saat dia dengan hati-hati melihat wanita cantik di depannya. Dia tidak berpikir ada pria yang tidak akan tergoda oleh kecantikan yang menakjubkan seperti ini. Karena tidak ada yang salah dengan Kaisar, lalu apakah ada yang salah dengan Permaisuri? Wajah Permaisuri memerah ketika dia melihat tatapannya. Apa yang kamu pikirkan? Alasan yang mulia tidak tinggal dengan salah satu haremnya adalah karena dia tidak punya banyak waktu lagi. Demi mempertahankan umur panjang sebanyak mungkin, dia sudah mulai menahan diri dari hal-hal seperti itu sejak lama. Petik 2 Zuan segera mengerti. Jadi itulah yang terjadi. Namun, jika dia bahkan tidak bisa menyentuh wanita, lalu apa asiknya menjadi orang nomor satu di dunia? Sang Permaisuri mendengus. Itu adalah sesuatu yang hanya anak kecil sepertimu akan katakan. Otoritas sukacita dapat membawa Anda jauh lebih besar daripada apa yang dapat diberikan oleh hal-hal lain. Begitu Anda mencapai levelnya, Anda akan menemukan banyak hal yang lebih menarik daripada wanita. Zuan sama sekali tidak setuju dengan pernyataannya. Ketika saya menjadi seorang Kaisar di Ying Su, saya masih merasa hal-hal ini lebih menarik. Tatapan Permaisuri bertumpu pada darah yang menutupi punggung Zuan. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh lukanya, tetapi dia khawatir kuku emasnya akan melukainya. Apakah itu menyakitkan? Zuan berkata dengan acuh tak acuh, tidak terlalu buruk. Dia telah mengalami rasa sakit yang jauh lebih buruk, jadi ini bukan apa-apa. Namun, pukulan mental itu terlalu banyak. Itu membuatnya mempertanyakan banyak pemikiran dan keputusannya sebelumnya. Permaisuri berjalan ke sisi ruangan. Dia berjongkok di dekat lemari, memperlihatkan sosoknya yang dewasa dan penuh. Dia dengan cepat kembali dengan beberapa botol obat dan berkata, Buka pakaianmu. Aku akan membantumu memoleskan obat pada lukamu. Zuan tercengang. Dia berkata dengan cemberut, Bukankah itu tidak pantas? Dia tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Dia melihat bahwa Kasim Lu sudah pergi, dan dia bahkan tidak melihat satupun Kasim atau pelayan setelah memasuki istana perdamaian. Ia merasa ada yang aneh. Permaisuri berkata, Kamu dihukum karena aku. Saya merasa sangat menyesal juga, itulah sebabnya saya ingin memberi Anda kompensasi entah bagaimana. Petik 2. Ekspresi Zuan berubah aneh. Apa yang sedang dilakukan Permaisuri? Permaisuri tertawa saat melihat ekspresi Zuan. Apa yang salah? Pria yang memiliki keberanian untuk bermain-main dengan Putri Mahkota dan bahkan berani memukul pantatku tiba-tiba menjadi malu. Dia belum melihatnya sendiri, tetapi sementara orang lain mungkin percaya bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Putri Mahkota. Dengan pemahamannya tentang Zuan, dia tahu bahwa dia pasti telah melakukan sesuatu. Wanita, kamu sedang bermain api sekarang. Zuan sudah kesal sejak awal. Sekarang dia digoda seperti ini, dia memutuskan untuk melepas pakaiannya dan memperlihatkan luka di punggungnya. Dia benar-benar ingin melihat apa yang dilakukan wanita ini sekarang. Meskipun Permaisuri sudah dewasa dan berpengalaman, ketika dia melihat tubuh pria yang kuat dan sehat di depannya, termasuk otot-ototnya yang membawa daya ledak, detak jantungnya masih bertambah cepat. Dia berkomentar, Aku tidak menyangka kamu benar-benar berotot, meskipun kamu biasanya memiliki penampilan yang lemah dan ilmiah. Zuan mengerutkan kening, Untuk apa sebenarnya yang mulia membutuhkanku? Tidak ada terburu-buru. Mari kita bicarakan nanti. Permaisuri memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengangkat gaunnya dan duduk di belakangnya. Dia menyendok sedikit salep dengan jarinya, dan kemudian dengan lembut mengoleskannya di atas lukanya. Pelayan sialan itu benar-benar kejam. Dia tidak menahan sama sekali. Zuan berkata dengan acuh-ta'acuh, Itu adalah perintah Kaisar. Tidak ada yang berani menunjukkan kelalaian apapun. Petik 2 Ini adalah dunia kultifasi, jadi pemukulan secara alami sedikit berbeda dari zaman kuno. Orang-orang yang melakukan hukuman berspesialisasi dalam berurusan dengan para kultifator juga. Selain itu, alat yang mereka gunakan semua memiliki runih khusus yang diukir di dalamnya, membuatnya lebih sulit bagi yang dipukuli untuk melawan. Hem, senang menjadi muda. Lukamu sudah sangat sembuh. Jari-jari Permaisuri dengan lembut membelai area di sekitar luka di punggung Zuan. Panas yang mengejutkan dan elastisitas yang berasal dari kulitnya bahkan membuat matanya menjadi berkabut. Ini adalah kekuatan seorang pemuda. Dia sudah hampir melupakan perasaan berdebar-debar seperti ini. Zuan mengerutkan kening. Permaisuri duduk tepat di belakangnya, dan mereka berdua hampir dalam jangkauan. Dia bahkan bisa mencium aroma yang berasal dari tubuhnya. Jari-jarinya sangat halus dan lembut, tetapi sensasi itu membuat kemarahan yang dia rasakan semakin tak terkendali. Karena takut sesuatu akan terjadi, dia berkata dengan muram, Yang mulia, apakah Anda merayu saya sekarang? Permaisuri terkekeh dan berkata, Aku hanya mengoleskan obat untukmu. Zuan terdiam. Apa yang terjadi? Jika seorang selir mendengarnya berbicara secara langsung, bukankah ekspresi mereka harus segera berubah, diikuti oleh mereka yang membuat jarak. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi, tetapi wanita ini menolak untuk mengakuinya. Bagaimanapun, seorang wanita dewasa jauh lebih baik dalam memahami ketegangan dalam hubungan daripada seorang wanita muda. Zuan tidak bisa lagi duduk diam dan bangkit. Jika yang mulia tidak membutuhkan yang lain, maka saya akan pergi dulu. Permaisuri meraih tangannya. Apa yang salah? Apakah Anda takut seburuk itu oleh Putri Mahkota? Apakah kamu takut aku akan menjebakmu juga? Zuan menghela nafas dan berkata, Apakah saya salah? Perilaku yang mulia hari ini sangat aneh. Saya punya alasan untuk curiga bahwa ini semua adalah permainan luak. Petik 2 Permainan Bejer Permaisuri tercengang. Dia belum pernah mendengar istilah seperti itu sebelumnya. Namun, dia secara kasar bisa menebak artinya. Dia menghela nafas dan berkata, Aku juga seorang wanita. Zuan mengerutkan kening saat dia menunggu kata-kata Permaisuri selanjutnya. Permaisuri duduk. Martabat dan keganasannya yang biasa tidak lagi terlihat di antara alisnya, melainkan digantikan oleh kelemahan dan melankolis. Dia berkata, Sudah setidaknya 10 tahun sejak dia terakhir menginap di sini. Aku tahu dia berusaha untuk memperpanjang hidupnya sebanyak mungkin, tapi aku masih di masa jayaku. Tinggal sendirian di sini di istana ini membuat orang merasa kesepian. Detak jantung Zuan semakin cepat. Namun, dia tidak mempercayainya dengan mudah. Apakah yang mulia tahu bahwa apa yang baru saja Anda katakan sudah cukup untuk menghancurkan seluruh klan Anda? Permaisuri perlahan berdiri. Dia mengambil langkah maju, menutup jarak di antara mereka. Zuan bahkan bisa melihat bulu matanya bergetar ringan, dan dia bisa merasakan napasnya. Matanya yang berkabut menatap matanya dengan tenang saat dia berkata, Jika itu orang lain, aku tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Namun, kamu berbeda. Saya tahu bahwa Anda tidak menghormati yang mulia, jadi Anda juga satu-satunya yang berani melakukan hal-hal tertentu. Bab 736, Tuan dan Pelayan Tatapan Permaisuri dipenuhi dengan perasaan tidak pasti. Zuan terkejut dan bertanya, ketika yang mulia berbicara tentang melakukan hal-hal tertentu, apakah Anda berbicara tentang diri Anda sendiri? Permaisuri duduk dan berbaring dengan nyaman. Dia meletakkan dagunya di tangannya dan menjawab, bagaimana menurutmu? Dia telah menjadi wanita dewasa dan montok untuk memulai. Ketika dia berbaring seperti ini, sosoknya bahkan lebih menggoda dan membawa suasana santai. Semacam rayuan yang tak terlihat sedang terjadi. Karena yang mulia tidak membutuhkan saya untuk hal lain, saya akan pergi dulu. Meskipun Zuan merasa tenggorokannya kering, dia tidak kehilangan akal. Dia jelas tidak percaya bahwa Permaisuri akan memiliki perasaan untuknya tanpa alasan, tetapi dia tidak tahu apa yang sebenarnya dipikirkan Permaisuri, jadi dia memutuskan untuk pergi dulu. Jangan terburu-buru, siapa bilang aku tidak membutuhkanmu untuk hal lain. Permaisuri meraih tangannya. Dinasti Gritzow saya memiliki harta nasional, saya butuh bantuan Anda untuk mengevaluasi. Harta nasional, Zuan bertanya, tercengang. Ini adalah dunia kultivasi, dan dia telah mengalami kekuatan artefak magis. Seberapa kuat barang itu bagi dinasti Zou besar untuk memperlakukannya sebagai harta nasional. Dia menjadi bersemangat dan melanjutkan, bolehkah saya bertanya apa jenis harta nasional itu? Permaisuri dengan lembut menggerakkan jari-jarinya ke tubuh Zuan, bibir merah cerahnya naik menjadi lengkungan yang indah. Itu mungkin tepat di depan matamu. Zuan terdiam. Mengapa dia merasa seperti Zuan Zhang menderita godaan di negara wanita? 1. Permaisuri terkikik ketika dia melihat Zuan berdiri dalam keadaan pingsan. Apa? Apakah permaisuri ini tidak cukup untuk menjadi harta nasional? Zuan hanya bisa menghela nafas. Yang mulia sangat menawan, seorang wanita di antara wanita. Tentu saja Anda adalah harta nasional. 2. Mata permaisuri menjadi sedikit lembab. Apakah itu semua untuk evaluasimu? Bukankah kamu terlalu setengah hati di sini? Jelas sudah melewati puncak musim panas, namun Zuan merasa malam itu sangat panas. Dia menjawab dengan susah payah, kalau begitu bolehkah saya bertanya bagaimana yang mulia ingin saya mengevaluasi Anda? Permaisuri menatapnya dengan cara yang menggoda. Kamu bisa mencoba sendiri. Hanya melalui pengalaman yang paling intim Anda dapat memberikan evaluasi yang paling akurat. Zuan menghela nafas. Yang mulia, apakah Anda menggoda saya sekarang? Permaisuri dengan lembut menggigit ujung jarinya dan terkikik. Saya mendengar dari Chufa Smith bahwa Anda selalu menjadi orang yang berlidah licin, bahwa Anda tahu bagaimana membuat seorang gadis bahagia. Tapi kenapa kamu terlihat kaku hari ini? Ini hampir seolah-olah Anda tidak memiliki sedikitpun romansa dalam diri Anda. Zuan bangkit dan berkata, meskipun saya orang yang sedikit ber, saya tidak bodoh. Yang mulia pasti memiliki motif tersembunyi, tapi sayangnya, saya terlalu lamban dan tidak bisa membaca tujuan Anda yang sebenarnya. Ketika dia telah menonton episode perjalanan ke barat di mana Zuan Zhang tetap sama sekali acuh-ta'acuh sebelum rayuan keindahan menawan yang tak ada habisnya, dia merasa itu adalah aib bagi semua pria. Dia tidak menyangka akan berada dalam situasi yang sama hari ini. Dia benar-benar sangat memalukan hari ini juga. Aku tidak meminta yang lain. Permaisuri menghela nafas. Satu-satunya permintaan saya adalah agar Anda menghibur saya malam ini. Saya sudah mengatakan bahwa saya sangat kesepian tahun ini, dan tidak ada orang lain yang berani melakukan apapun kepada saya. Hanya Anda sendiri yang berani memukul. Memukul saya di sana. Saya tidak bisa meminta orang lain selain Anda. Petik 2 Sedikit kesedihan terlihat di wajah Permaisuri saat dia mengamati kesunyian Zuan. Saya seorang Permaisuri yang mulia, Anda tahu. Sudah cukup memalukan bagiku untuk melangkah sejauh ini. Jika Anda masih tidak merespon sama sekali, maka saya akan benar-benar malu. Petik 2 Zuan mencibir. Wanita ini penuh dengan skema dan tergila-gila dengan otoritas. Apakah dia benar-benar akan putus asa hanya dengan itu? Akan lebih dapat dipercaya bagi Anda untuk mengatakan Piauduan Diaw memutuskan untuk tidak pernah pergi ke rumah bordil pemerintah lagi. Dia tidak menjawab, dan malah berjalan keluar. Dia khawatir bahwa dia mungkin benar-benar tidak dapat mengendalikan instingnya sendiri jika dia tinggal di sini. Tidak peduli seberapa bermuka dua yang dia pikirkan tentang Permaisuri, dia harus mengakui bahwa dia luar biasa dalam rayuan. Metode yang kurang matang dari gadis-gadis muda tidak bisa dibandingkan. Permaisuri mengeluarkan pesona feminin yang kuat yang bisa membuat orang lain tidak bisa tidak memikirkan untuk menghancurkannya di tempat tidur. Lebih jauh lagi, identitasnya istimewa, jadi pemikiran untuk melakukan itu membawa perasaan tabu. Itu benar-benar sesuatu yang menarik untuk dinantikan. Zuan hanya berhasil membebaskan dirinya dengan tekat yang luar biasa. Satu-satunya pikiran di kepalanya saat ini adalah meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Permaisuri malu dan kesal ketika melihat Zuan berbalik untuk pergi. Dia berdiri dan bertanya, Tuan Zuan, apakah Anda seorang pria? Anda baru saja dipukuli oleh yang mulia seperti anjing, namun Anda bahkan tidak merasakan apa-apa. Saya memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam, tetapi Anda bahkan tidak berani. Apakah benar-benar takut padanya? Ketika dia mendengar ini, Zuan, yang sudah berada di ambang pintu, berhenti. Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat permaisuri, matanya sedikit memerah. Apakah tamu? Inilah tepatnya yang menggerogoti pikirannya. Dia telah menahan amarah yang luar biasa sampai sekarang. Sekarang dia telah dipukul di tempat yang sakit, dia tidak bisa lagi menahan diri. Senyum puas melintas di kedalaman mata permaisuri ketika dia melihat ekspresi Zuan. Namun, dia mencibir dengan penghinaan arogan, apa? Apakah saya perlu mengulanginya untuk Anda? Yang mulia tidak ada bandingannya di dunia ini, jadi tidak terlalu memalukan jika Anda tidak bisa mengalahkannya. Tapi permaisuri ini memberi Anda kesempatan untuk membalas dendam melalui wanita itu, namun Anda bahkan tidak berani melakukan hal seperti itu. Heh, sepertinya rasa takut sudah terukir di tulangmu. Aku yakin kamu akan menjadi anjing yang setia dan setia di masa depan. Ah. Begitu permaisuri selesai berbicara, sosok Zuan melintas ke depan, tangannya menjepit tenggorokannya. Wanita, aku tahu kau sengaja memprovokasiku, tapi aku harus mengakui itu berhasil. Permaisuri merasa agak sulit untuk bernapas dari kekuatan di lehernya. Namun, dia tidak takut. Sebaliknya, rasanya seolah-olah listrik mengalir di seluruh tubuhnya. Apa? Jangan bilang kamu benar-benar berani membunuhku. Saya tidak berpikir Anda punya nyali. Petik 2. Napas Zuan bertambah cepat dan pembuluh darah di lengannya mulai menonjol. Dia saat ini terlibat dalam konflik batin yang kuat. Kuku emas permaisuri dengan lembut membelai kulit Zuan, dan perasaan dingin yang tajam membuat seluruh pori-pori tubuhnya mengecil. Permaisuri ini tahu bahwa kamu tidak berani membunuhku, dan aku tahu kamu marah. Itu sebabnya saya memberi Anda kesempatan ini. Anda bisa mencurahkan semua kemarahan Anda pada istri orang itu. Berani atau tidak? Tatapannya yang biasanya tajam dan bermartabat sekarang membawa 30 persen pesona, dan 30 persen keagungan, dan sisanya adalah provokasi. Jika saya mati untuk ini, maka jadilah itu. Zuan tidak menjawab. Hanya ada satu pikiran di kepalanya saat ini, yaitu untuk sepenuhnya menundukkan wanita sombong ini dan menyelesaikan langkah pertama balas dendamnya. Jika dia bahkan tidak berani melakukan ini, bagaimana dia bisa menantang Kaisar di masa depan? Dia mendorong Permaisuri lurus ke bawah ke kursi empuk. Kemudian, dia menerkamnya dengan raungan. Meskipun Permaisuri dibiarkan berantakan oleh kekuatan yang kuat itu, bibirnya malah melengkung ke atas. Semuanya berada dalam kendalinya. Namun, beberapa saat kemudian, dia segera menyadari bahwa beberapa hal berada jauh di luar kendalinya. Matanya melebar ngeri. Ini seharusnya menjadi adegan kakak perempuan yang bermartabat menggoda anak nakal, namun pada saat itu, dia sepertinya telah kembali ke saat dia masih seorang gadis muda. Dia penuh dengan rasa malu dan ketakutan saat dia bergumam. Kamu. Apakah kamu seorang bisman? Zuan mendengus. Dia tidak dalam mood untuk membalasnya sama sekali. Saat ini, satu-satunya hal yang ingin dia lakukan adalah melampiaskan semua amarahnya. Kasimlu, yang telah berjaga di luar sepanjang waktu, gemetaran. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang sangat lama. Ninger akhirnya menyelesaikan rencananya. Dia berdiri berjaga di luar sambil menjaga agar semua suara tidak mencapai pelayan dan Kasim lainnya. Sementara itu, dia diam-diam memperhatikan hal-hal gila yang terjadi di dalam. Satu pikiran secara bertahap muncul di kepalanya. Siapa yang mengira ini akan terjadi padamu hari ini? Zauhan. Setelah waktu yang lama berlalu, Kasimlu mengerutkan kening. Dasar anak nakal, belum selesai. Dia tiba di luar jendela yang telah mereka sepakati dan membuka mekanismenya. Ketika dia melihat pemandangan di dalam, pupil matanya menyempit dan semua kulitnya memerah. Ia menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Selanjutnya, dia mengirim transmisi Ki. Yang mulia, sudah waktunya. Kami akan melanjutkan sesuai rencana. Anda bertanggung jawab untuk menahannya, sementara pelayan tua ini akan mengakhiri hidupnya. Petik 2. Dia telah menyaksikan pertarungan Zauhan sebelumnya. Meskipun kultifasi orang ini tidak tinggi, dia memiliki triksial yang tak ada habisnya. Jika dia gagal dan akhirnya mengkhawatirkan yang mulia, itu bukan lelucon. Baik dia dan Permaisuri pasti akan mati, sementara klan mereka masing-masing juga akan tamat. Jika Permaisuri bekerja dengannya, maka siapapun akan berada dalam kondisi terlemahnya dalam situasi seperti ini. Kasimlu yakin dia bisa menghabisi Zuan dalam satu pukulan. Sanggul rambut Permaisuri yang bermartabat sudah benar-benar tersebar, dan rambutnya menempel di wajahnya karena keringat. Dia menggigit bibir merahnya dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arahnya. Kasimlu mengerutkan kening. Dia mulai mengatakan sesuatu, tetapi Permaisuri tidak memberinya kesempatan lagi. Dia meraih-tirai di dekatnya, dan kemudian tirai setengah transparan perlahan turun, menyembunyikan tubuhnya dan tubuh Zuan. Bab 737, Perubahan Rencana Kasimlu tercengang. Dia tidak tahu mengapa Permaisuri tiba-tiba mengubah rencana mereka. Namun, tubuhnya yang sangat kencang dan ekspresinya tidak luput dari deteksinya. Sebagai seorang pria, atau setidaknya mantan pria, dia tahu bahwa pada saat itu, Permaisuri yang sombong dan keras kepala telah sepenuhnya ditundukkan. Ketika dia memikirkan itu, dia tertekan dan cemburu, namun dia juga merasakan emosi yang tidak jelas. Ekspresinya berubah beberapa kali. Dia ingin menerobos masuk dan membunuh orang yang penuh kebencian itu beberapa kali, namun dia takut menyinggung Permaisuri. Pada akhirnya, dia menghela nafas Jompo, memutuskan untuk menghormati keputusan Permaisuri. Setelah waktu yang lama berlalu, seluruh tubuh Permaisuri menjadi lemas saat dia meringkuk dalam pelukan Zuan seperti anak kucing. Dia menatapnya dengan ekspresi yang sangat rumit. Kenapa kau menatapku seperti itu? Zuan merasa sakit kepala. Baru sekarang, setelah dia sedikit tenang, dia menyadari bahwa dia terlalu gegabuh kali ini. Jika Kaisar tahu bahwa dia telah membentuk Permaisuri menjadi bentuknya sendiri, dia akan segera diledakkan menjadi abu. Pada saat itu, kemanapun dia mencoba lari, Kaisar akan bersumpah untuk mengakhiri hidupnya. Tapi dia harus mengakui bahwa Permaisuri itu benar-benar basah. Kaisar benar-benar meninggalkan kecantikan langka yang terabaikan selama bertahun-tahun. Arti apa yang tersisa dari menjadi tak tertandingi di dunia. Permaisuri membuka mulutnya sedikit seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia kemudian ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri dan dengan lembut berkata, Aku akhirnya mengerti mengapa nona pertama cu menjadi begitu setia pada sepertimu. Petik dua tanda tanya petik dua. Zuan tidak senang mendengar deskripsi itu, dan dia mencubitnya. Ah! Teriak Permaisuri dalam ketakutan. Aku memujimu. Oke. Zuan tersenyum. Dia harus mengakui bahwa pujian dari seorang wanita cantik ini, yang memiliki status seperti itu, membuatnya sangat bahagia. Dada Permaisuri naik turun. Dia masih berlama-lama di sisa-sisa apa yang baru saja terjadi. Dia membelai bekas luka di bahunya dan bertanya, Apakah itu sakit? Zuan berkata dengan kesal, Kukumu sangat tajam, dan kamu menggaruku dengan sangat keras sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Permaisuri terkikik. Ini salahmu karena begitu kasar. Itu sebabnya aku tidak bisa mengendalikan diriku. Tiba-tiba dia berhenti. Dia menatapnya dengan lembut dengan matanya yang berkabut, dan kemudian berkata sambil menghela nafas, semua orang mengatakan bahwa keagungannya tak tertandingi di dunia ini. Namun, hanya aku yang tahu bahwa dalam aspek ini, kamu sebenarnya lebih hebat. Kata-kata ini seperti suara genderang perang. Bagaimana Zuan bisa menahan diri? Dia membaliknya dan membenamkan dirinya di medan perang lagi. Ketika langit cerah, Kasimlu akhirnya masuk ke kamar Permaisuri. Belum lama Zuan pergi. Matanya melayang ketubuh cantik yang bersandar di kursi yang sekarang ditutupi lapisan merah muda. Napasnya dipercepat. Permaisuri menarik selimut ke sekeliling dirinya dan mengejeknya. Untuk apa kau menatap? Bukannya kamu bisa melakukannya. Petik 2. Ekspresi Kasimlu berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia diliputi rasa sakit dan penyesalan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menghela nafas. Ninger, saya tahu bahwa Anda masih menyalahkan saya karena tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Anda saat itu. Permaisuri menjadi marah saat dia berkata, tidak ada yang aneh dengan tidak bisa mengalahkan Zauhan. Bagaimanapun, dia adalah Kaisar. Siapa yang bisa menghentikannya mendapatkan wanita yang diinginkannya? Aku tidak pernah menyalahkanmu untuk itu. Satu-satunya hal yang membuatku membencimu adalah bahwa kamu. Kamu sebenarnya bersedia untuk bergabung dengan istana dan menjadi Kasim. Ekspresi Kasimlu penuh dengan rasa sakit. Saat itu saya merasakan sakit yang tak ada habisnya. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk melindungimu. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa saya pikirkan. Hanya dengan begitu aku bisa terus menemanimu, terus berada di sisimu. Betapa tidak bergunanya, Sang Permaisuri mencibir. Bahkan lebih tidak berharga daripada Zuan menemaniku hari ini. Aku akan membunuhnya. Mata Kasimlu seluruhnya merah. Tidak ada pria yang bisa menanggung penghinaan semacam ini, bahkan jika dia bukan lagi seorang pria. Anda telah berhasil mengendalikan luki untuk plus 1024 plus 1024 plus 1024. Di sisi lain, Zuan melompat ketakutan dari lonjakan poin kemarahan yang tiba-tiba. Bagaimana dia akhirnya memprovokasi Kasimlu? Permaisuri mencibir. Bunuh, bunuh, bunuh. Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan bunuh Zhao Han. Luki langsung layu ketika mendengar nama Kaisar. Ini semua salahku karena tidak berguna. Permaisuri melambaikan tangannya dan berkata dengan agak lelah, untuk apa kita membicarakan hal-hal lama ini. Saya sudah meletakkan semua itu di belakang saya sejak lama. Aku lelah, jadi kamu bisa pergi. Kasimlu sepertinya tiba-tiba tersadar dari linglungnya. Benar, kenapa kita tidak membunuhnya seperti yang kita setujui, dan malah membiarkannya pergi. Bagaimana jika hal ini terungkap? Yang mulia akan dieksekusi. Permaisuri meletakkan dagunya di tangannya, matanya setengah tertutup. Jangan khawatir, dia lebih takut daripada kita. Mengapa dia mengungkapkan sesuatu seperti ini? Petik 2 Kasimlu mengerutkan kening dan berkata, orang mati masih menyimpan rahasia dengan lebih baik. Kemudian, dia menatapnya dengan iri dan bertanya, Yang mulia, jangan bilang kamu benar-benar menyukai bocah itu. Dia dipenuhi dengan kecemburuan yang luar biasa saat dia mengingat ekspresi yang dia lihat sebelumnya. Anak itu memang cukup bagus dalam aspek itu. Permaisuri menghela nafas. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir permaisuri ini adalah seseorang yang begitu mudah ditundukkan oleh seorang pria? Dia membuka matanya. Ekspresi menawan yang dia miliki ketika dia bersama Zuan benar-benar hilang, sekarang digantikan dengan tampilan yang menakutkan dan menakjubkan. Kasimlu menghela nafas. Ini adalah liuning yang dia kenal, seperti yang diharapkan. Namun, dia masih penuh dengan keluhan. Paling tidak, pada saat itu, Anda ditundukkan oleh pria itu. Tentu saja, dia tidak akan sebodoh itu untuk mengatakan itu. Sebagai gantinya, dia bertanya, Lalu mengapa kamu menghentikanku melakukan sesuatu? Apakah ada kesalahan dalam rencana itu? Pesona permaisuri berangsur-angsur memudar, digantikan dengan dirinya yang biasa arogan dan bermartabat. Saya belajar dari Cucu Yan bahwa meskipun semua meridiannya telah dihancurkan di ruang bawah tanah rahasia, pada saat dia keluar, dia benar-benar sembuh. Selanjutnya, kultivasinya bahkan meningkat. Cucu Yan dan Zuan keduanya mengatakan itu karena Evanescen Lotus, tetapi kami berdua tahu bahwa Evanescen Lotus hanya dapat meningkatkan kultivasi Anda. Bagaimana itu bisa memperbaiki meridian yang rusak parah? Karena penasaran, saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Cucu Yan. Menilai dari keraguan dan rasa malunya, mungkin di penjara bawah tanah rahasia itulah mereka berdua benar-benar menjadi suami dan istri. Dari intelijen yang kami temukan, keduanya seharusnya menikah hanya atas nama. Namun, setelah peristiwa itu, mereka berdua menjadi sangat dekat dan Cucu Yan juga menerimanya sepenuhnya. Saya menolak untuk percaya bahwa seorang gadis luar biasa seperti Cucu Yan akan ditundukkan hanya karena dia menjalin hubungan dengan seorang pria. Pasti ada alasan lain. Setelah mengaitkannya dengan pemulihan total yang tidak masuk akal dari kapalnya yang hancur, saya berspekulasi bahwa ini kemungkinan besar ada hubungannya dengan penyempurnaan hubungan mereka. Anda tahu bahwa saya telah kehilangan harapan dalam pemulihan saya beberapa tahun terakhir ini. Bahkan sedikit kemungkinan akan layak untuk dicoba. Bahkan jika tebakanku salah, itu tidak akan menjadi masalah besar. Saya sudah ditinggalkan sendirian selama bertahun-tahun, jadi saya akan memperlakukannya sebagai sedikit kesenangan untuk sekali ini. Tapi setelah itu, saya menyadari kecurigaan saya benar. Esensi darah orang ini memang dapat memelihara dan memperbaiki meridian. Permaisuri sedang berpikir keras. Kedengarannya seolah-olah dia sedang menjelaskan, tetapi juga seolah-olah dia sedang memilah-milah pikirannya sendiri. Pada saat yang sama, dia sepertinya melampiaskan rasa frustrasinya terhadap Zauhan. Kasim Lu juga menjadi bersemangat. Karena kita sudah sukses, lalu mengapa kita tidak membunuhnya seperti yang kita rencanakan? Aku masih bisa tepat waktu jika aku pergi sekarang. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Ekspresinya agak aneh. Hal-hal yang sedikit berbeda dari apa yang kita pikirkan. Jenis metode ini tidak diselesaikan melalui satu pengalaman, melainkan membutuhkan perawatan yang berkepanjangan. Meridian yang rusak sebelumnya telah menerima makanan. Ada tanda-tanda pemulihan, tetapi satu kali masih jauh dari cukup. Tidak heran cucu Yan dan Zuan direkatkan setelahnya. Dia adalah seorang gadis lugu, namun dia dilemparkan dan berbalik hari demi hari. Akan lebih aneh jika dia tidak menyukai anak itu. Ekspresi Kasimlu dipenuhi dengan rasa sakit dan kegembiraan ketika dia mendengar bahwa perawatan yang diperpanjang, diperlukan. Dia tidak bisa tidak bertanya, lalu bagaimana dengan yang mulia? Apakah Anda akhirnya secara bertahap menyukainya juga? Petik 2 Permaisuri berkata dengan acu tak acu, apakah kamu pikir aku gadis kecil yang naif? Anda tahu seperti apa saya, dan Anda tahu apa yang saya butuhkan. Bahkan Zauhan yang nomor satu di dunia pun tidak bisa menaklukkanku, jadi apa Zuan yang remeh itu? Dia tidak lebih dari obat mujarab yang berguna. Petik 2 Jika Zuan ada di sini, dia akan melihat sisi yang sama sekali berbeda dari wanita yang menemaninya dengan lembut seperti anak kucing sebelumnya. Seperti yang diharapkan, semakin cantik wanita itu, semakin baik mereka berbohong. Bab 738, Betapa Mengecewakan Permaisuri dan Kasimlu berpikir bahwa mereka telah lolos dari rencana mereka, tetapi bagaimana mereka bisa tahu bahwa Zuan tidak hanya mengandalkan untuk menyembuhkan cucuyan. Dia juga menggunakan sutra asal primordial untuk memperbaiki meridiannya yang rusak. Zuan tidak mengetahui tujuan Permaisuri, jadi dia jelas tidak akan secara proaktif membantunya dengan luka-lukanya. Dengan demikian, Permaisuri hanya menerima beberapa makanan dari esensi darahnya. Untungnya, dia memiliki meridian bakat yang transcendent, jadinya memiliki sifat yang kuat, dan itulah sebabnya Permaisuri juga menerima manfaat. Pada saat yang sama, dia berpikir bahwa dia telah menemukan metode yang sebenarnya. Permaisuri menguap, dia melambaikan tangannya lagi dan berkata, kamu bisa mundur sekarang, aku benar-benar lelah. Orang itu benar-benar binatang yang kuat. Dia telah dilempar dan berbalik sampai dia tidak memiliki kekuatan lagi. Dia telah menggunakan sedikit tekad untuk mengatakan hal-hal itu kepada Kasimlu. Sekarang, kelopak matanya langsung tertutup. Kasimlu menghela nafas ketika dia melihat ekspresi puas dan puas yang dimiliki Permaisuri sebelum tertidur. Dia berjalan ke depan dan dengan lembut menarik selimut untuknya sebelum diam-diam pergi. Zuan sudah kembali ke kediaman utusan bordirnya untuk beristirahat. Ia juga kagum dengan tubuh wanita yang benar-benar dewasa. Dia bisa mentolerirnya tidak peduli seberapa kasar dia, dan dia bertahan sepanjang malam. Seorang wanita muda pasti tidak akan bertahan selama itu. Mereka benar-benar seimbang. Zuan hanya mengenang pengalaman itu sebentar sebelum menjernihkan pikirannya. Dia mulai memikirkan tujuan sebenarnya Sang Permaisuri. Dia pasti tidak akan percaya bahwa Permaisuri telah mencarinya hanya karena dia kesepian. Jika itu benar-benar terjadi, dia bisa dengan mudah menemukan orang yang berbeda daripada menunggu selama ini untuknya. Lagi pula, reaksi tubuhnya tidak bisa menipu siapapun. Pada awalnya, dia bertingkah seperti gadis kecil yang naif, tetapi akhirnya, dia secara bertahap kembali menjadi wanita dewasa. Jelas sudah sangat lama sejak terakhir kali dia melakukan hal seperti itu. Namun, dia tidak bisa mengetahui tujuannya. Mungkinkah itu benar-benar hanya balas dendam terhadap Kaisar? Dia bisa dengan jelas merasakan kebenciannya terhadap Kaisar. Selanjutnya, ketika dia merayunya, dia menggunakan balas dendam ini untuk memprovokasi dia. Ya, itu adalah alasan yang paling mungkin. Dia tidak memikirkan topik itu lebih jauh, karena itu tidak penting. Yang penting adalah menjadi lebih kuat. Tidak, itu membuat dirinya lebih kuat. Ketika dia memikirkan semua keterampilan yang dia miliki, keterampilan yang paling meningkatkan kultifasinya masih, sutra pelahap surga dengan kemampuannya untuk menyerap kultifasi pembudidaya lain. Namun, setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia menyerah pada pemikiran untuk menggunakannya pada akhirnya. Dengan kultifasinya saat ini, sama sekali tidak ada gunanya menyerap kultifasi pembudidaya biasa. Kultifasinya tidak akan meningkat banyak, dan Ki juga tidak murni. Dia memiliki kesan mendalam tentang efek samping dari seni memakan bintang pengembara yang tersenyum bangga. Itulah sebabnya, jika dia akan menyerap kultifasi siapapun, itu harus datang hanya dari pembudidaya yang kuat. Tapi dia berada di ibu kota sekarang, tempat di mana banyak mata mengawasinya. Jika dia tidak berhati-hati dan akhirnya ketahuan, maka dia mungkin akan membuat seluruh dunia menjadi musuhnya. Lagi pula, semua orang harus berkultifasi dengan benar, jadi mengapa dia bisa mencuri kerja keras orang lain. Selanjutnya, orang akan takut tersedot kering, jadi mereka semua ingin menyingkirkannya terlebih dahulu. Itulah yang terjadi dengan Taoise Nyamuk. Meskipun kultifasinya yang kuat dan keterampilan bertahan hidupnya telah memungkinkannya untuk lolos dari hal seperti itu, dia selalu hidup dalam bayang-bayang. Jika dia tidak dikejar oleh seseorang, maka dia akan dikejar. Kehidupan seperti itu juga tidak berarti. Itulah sebabnya, kecuali benar-benar diperlukan, Zuan tidak mau memilih jalan itu. Dia mulai memikirkan pilihan lain. Tiba-tiba, dia mengeluarkan gulungan dari dalam brilliant glass bed. Tertulis di gulungan itu adalah kata-kata, gulir kuno kondensasiki. Ini adalah metode penyempurnaan pil yang dia peroleh dari dalam brilliant glass bed, tapi saat itu, dia belum membangunkan teknik pemurnian pil elemen api. Itulah mengapa benda ini telah mengumpulkan debu di sudut sepanjang waktu. Dia hampir melupakannya. Saat ini, dia perlu meningkatkan kekuatannya. Selanjutnya, dia bisa meminjam kemampuan api daji. Itu sebabnya dia mengingatnya lagi. Namun, dia tidak tahu seberapa banyak pil kondensasiki ini dapat meningkatkan kultifasinya. Mereka mungkin tidak banyak membantu, seperti buah ki. Bagaimanapun, jumlah buah ki yang dibutuhkan untuk meningkatkan kultifasinya sangat tinggi. Zuan memutuskan untuk mencobanya. Dia sudah menghafal isi gulungan itu, dan dia telah mengumpulkan semua bahan yang diperlukan beberapa waktu lalu. Dia mengatur tungku obat di dalam ruangan, lalu memanggil daji. Dia harus mengakui bahwa daji terlalu cantik. Meskipun dia tidak memiliki keinginannya sendiri sekarang, dan matanya tidak memiliki sedikit ekspresi, dia seperti lukisan yang indah bahkan ketika dia hanya berdiri dengan santai. Lebih jauh lagi, justru karena dia tidak memiliki kesadarannya sendiri maka dia tidak memiliki persona legendarisnya, tetapi dia malah memiliki lebih banyak sikap menyendiri. Dia terlalu cantik. Rambut panjang dan pakaiannya berkibar-kibar. Dia benar-benar seperti Dewi dari surga. Sayang sekali, saya hanya bisa melihat. Zuan menghela nafas. Dia dengan cepat memfokuskan dan mengendalikan daji, membuatnya berjongkok di dekat tungku obat. Dia mulai perlahan memperbaiki obat di tungku. Jika orang lain tahu bahwa dia menggunakan wanita yang sangat cantik sebagai pelayan seperti ini, rahang mereka mungkin akan jatuh ke tanah karena terkejut. Tetap saja, dia tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti itu sekarang. Dia tidak berani menunjukkan kecerobohan saat mengikuti resep pil kondensasiki. Tapi dia tidak mengontrol suhu dengan benar, menyebabkan asap hitam keluar. Ketika dia membuka tutupnya, dia melihat bahwa bahan-bahannya sudah hangus menjadi ampas hitam. Bukan karena dia terlalu ceroboh. Lagi pula, berhasil pada percobaan pertama tidak terlalu mungkin. Jadi, dia dengan hati-hati mencoba lagi. Kegagalan, kegagalan, dan kegagalan lagi. Hal-hal tak terduga terus terjadi setiap saat. Tiba-tiba, pada upaya kesembilannya, aroma muncul dari tungku obat. Berbeda dengan aroma biasanya, karena hanya aroma ini saja sudah terasa menyegarkan. Zuan membuka tungku. Dua pil coklat kecil seukuran telur merpati duduk di dalamnya. Keberuntunganku tidak buruk. Mata Zuan berbinar. Catatan resep gulir kuno kondensasiki membutuhkan dua porsi bahan setiap kali, karena itu akan sedikit meningkatkan tingkat keberhasilan. Bahkan jika satu pil dihancurkan, setidaknya akan ada satu lagi. Kemungkinan memiliki pasangan muncul cukup rendah. Dia mengambil satu pil dan menelannya. Dia merasakan aliran hangat memasukinya, menyebar ke seluruh tubuhnya sebelum menghilang. Zuan membuka matanya karena terkejut. Itu dia. Mengapa dia tidak merasakan perbedaan? Dia dengan cepat memeriksa dirinya sendiri. Dia merasa tidak ada banyak perbedaan dalam jumlah emas dalam formasinya juga. Bahkan jika ada beberapa perubahan, itu pasti dapat diabaikan. Paling tidak, dia tidak bisa mendeteksi apapun. Jangan bilang pil kondensasiki ini bahkan lebih buruk daripada buahki. Dia telah bekerja sangat keras untuk ini, namun ini adalah hasilnya. Dia menolak untuk mengakui itu dan memeriksa dirinya sendiri lagi. Namun, dia masih melihat hasil yang sama. Tiba-tiba, sebuah suara dingin berkata di telinganya, pil ini bukan untuk meningkatkan kimu, melainkan untuk membantumu memadatkan dan menyempurnakan kimu. Kemudian, itu akan mengubah ki anda menjadi keadaan cair. Dengan cara ini, tubuh yang sama dapat menampung lebih banyak ki. Zuan melihat ke arah jendela dengan kaget dan terkejut. Dia melihat seorang wanita cantik dalam gaun merah duduk di ambang jendelanya. Wajahnya yang tanpa cacat benar-benar menakjubkan, dan di atas matanya yang cantik terdapat alis yang sedikit lebih tebal dari gadis-gadis lain. Kehadirannya membawa aura misterius, bebas, dan menyendiri. Kakak Permaisuri, Zuan menolak untuk mempercayai matanya. Dia telah tidur begitu lama sehingga sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Mili mengangkat kakinya dan mengetukkan ujung jari kakinya ke dadanya, menghentikannya dari berlari dengan antusias ke arahnya. Jangan pikirkan itu. Aku mencium bau Vixen padamu. Zuan tersenyum malu dan berkata, kamu tahu segalanya. Mengapa dia merasa seolah-olah dia telah ditangkap oleh istrinya? Mili memberinya senyum ambigu. Kalian melakukannya dengan sangat intens, akan sulit bagi saya untuk tidak mengetahuinya. Saya merasakan ki anda melonjak gila-gilaan ketika saya sedang tidur dan berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada anda, tetapi ternyata anda menjadi gila dengan Vixen. Anda benar-benar sesuatu yang luar biasa, bukan? Kamu benar-benar berakhir tidur dengan permaisuri dunia ini. Petik 2 Pipi Zuan terbakar. Itu semua salahku. Saya akhirnya menjadi terlalu sibuk dan menempatkan anda dalam bahaya. Petik 2 Jika hanya dia sendiri, itu akan menjadi satu hal, tetapi nasib Mili terkait dengannya. Dia akhirnya memprovokasi ahli paling kuat di dunia ini dari ledakan emosi sesaat. Jika masalah ini terungkap, dia akan selesai. Karena itulah dia merasa bersalah. Mili memutar matanya. Yang kamu lakukan hanyalah tidur dengan seorang permaisuri. Lihat betapa takutnya kamu. Betapa mengecewakannya. Bab 739 Perasaan Zuan terdiam. Apa maksudmu? Yang kulakukan hanyalah tidur dengan seorang permaisuri. Apa? Apakah ada beberapa permaisuri lagi yang bisa aku tiduri di luar sana? Mili berkata, Aku juga mendengar sebagian besar percakapanmu dengan rubah licik itu. Saya rasa Anda mungkin diganggu cukup parah oleh Kaisar, dan Anda bahkan dicambuk kemarin. Itulah mengapa kamu mencurahkan semua balas dendammu pada permaisuri karena marah. Petik 2 Zuan merasa malu ketika dia berkata, Kamu telah menyaksikan sisi burukku. Ekspresi Mili tetap serius saat dia berkata, Tidak, saya pikir Anda melakukannya dengan cukup baik. Zuan benar-benar bingung sekarang. Dia benar-benar tidak tahu apakah Mili benar-benar marah, atau dia sedang ironis. Mili bisa melihat melalui pikirannya. Dia mendengus dan berkata, Aku jujur. Anda ditakdirkan untuk menjadi orang terkuat di dunia ini. Bagaimana Anda bisa takut padahal sekecil apapun? Kaisar melakukan apapun yang dia mau padamu. Seiring waktu, dia bisa meninggalkan bayangan di hatimu, membuatmu terlalu takut untuk melawannya. Itu bukan masalah besar ketika kultivasi Anda lebih rendah, tetapi pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu bisa mempengaruhi Anda lebih dan lebih. Itu bahkan bisa menjadi iblis batiniah yang akan mencegah Anda membuat kemajuan apapun. Petik 2. Zuan melompat ketakutan. Apakah itu benar-benar buruk? Mili menjawab, Kultivator tingkat rendah sepertimu mengolah tubuh dan ki. Setelah Anda mencapai tingkat yang lebih tinggi, fokus utamanya adalah mengolah jiwa. Menumbuhkan jiwa membutuhkan kemauan yang kuat. Semakin kuat hatimu, semakin mudah untuk membuat jiwamu lebih kuat. Sebaliknya, jika ada celah dalam mentalitas Anda, mudah timbul masalah dalam kultivasi Anda. Zuan menggigil di dalam. Tingkat kultivasi Mili sangat tinggi, jadi dia memercayai pengalamannya. Pada saat yang sama, dia senang bahwa dia memiliki guru dan teman yang begitu menarik untuk menemaninya, yang akan menghemat banyak waktu dibandingkan dengan yang lain. Mili melanjutkan, saya awalnya berencana untuk mencari kesempatan untuk memperingatkan Anda tentang itu, tetapi Anda benar-benar mengambil langkah ini sendiri. Sangat bagus, kamu layak menjadi ahem, layak menjadi pria yang saya pukul dengan kejam, tetapi masih menolak untuk menyerah. Petik 2. Zuan menggelengkan kepalanya karena malu. Yang saya lakukan hanyalah tidur dengan seorang wanita karena marah, namun Anda menempatkan saya di atas alas. Aku bahkan menjadi sedikit malu. Seseorang yang tidak tahu malu seperti kamu bisa menjadi malu. Mili memutar matanya. Dia melanjutkan, tetap saja, kamu harus berhati-hati. Kerubah betina itu tampaknya memiliki motif tersembunyi. Petik 2. Zuan tampak sedikit tertekan juga. Aku tahu dia punya rencana lain, tapi aku tidak bisa mengetahuinya. Mili memberinya tatapan aneh. Dia menginginkan tubuhmu, tentu saja. Zuan tersipu. Kamu tidak seharusnya bercanda seperti itu. Meskipun kita berdua belum melakukan banyak hal, dia jelas bukan tipe orang yang melakukan hal bodoh karena. Mili tertawa dan berkata, apa yang kamu pikirkan? Saya sedang berbicara tentang bakat transcendent Anda. Petik 2. Kemampuan transcendent. Zuan tercengang. Dia hampir lupa tentang itu. Mili berkata, dia tampaknya memiliki beberapa luka dalam, dan dia ingin menggunakan tubuhmu untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia tampaknya telah menggunakan beberapa teknik menawan untuk mengambil sebagian dari esensi darahmu, dan itulah yang membuatku terkejut. Tetapi karena metode itu tidak melukai fondasi Anda, saya memutuskan untuk tidak mengganggu Anda. Zuan tiba-tiba menyadari apa yang terjadi. Tidak heran rasanya seolah-olah ada banyak mulut kecil yang mengisapnya di dalam tubuh permaisuri. Pada saat itu, dia kagum pada betapa menakjubkan perasaan wanita ini, tetapi ternyata dia menggunakan trik ini padanya. Mili terdengar agak bingung saat dia melanjutkan, darah bakat transendenmu membuat esensi darahmu sangat berguna bagi pembudidaya manapun. Dalam keadaan normal, tidak mungkin dia akan membiarkanmu pergi jika dia mengetahuinya. Dia akan menghisapmu sampai kering. Zuan tanpa sadar menggosok lehernya, merasakan ketakutan yang tersisa. Mili merenung, tetapi jika dia tidak tahu tentang bakat transendenmu, lalu mengapa dia membuat pengorbanan yang begitu besar? Mengapa dia menukar tubuhnya dengan esensi darahmu? Petik 2. Pikiran Zuan bergerak cepat. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mungkin menyimpulkan sesuatu ketika dia berbicara dengan Cuyang. Kemudian, dia memberinya penjelasan kasar tentang bagaimana dia mengirim Cuyang untuk meminta bantuan Liuning. Alis milih sedikit berkerut. Katakan pada istri bodohmu untuk tidak mengoceh tentang bagaimana kamu menyembuhkannya di masa depan. Kalau tidak, itu mungkin dengan mudah membawa Anda bahaya besar. Petik 2. Bagaimana dia bisa mengantisipasi bahwa Permaisuri akan memiliki pemikiran seperti itu? Dia cukup tajam biasanya. Dia mungkin hanya sedikit bingung karena khawatir. Zuan tanpa sadar membela Cuyang. Ekspresi milih tenggelam. Kamu tidak harus melakukan hal-hal kasih sayang di depanku. Dia bahkan tidak ada di sini. Saya hanya mengingatkan Anda untuk berhati-hati tentang ini. Petik 2. Zuan melihat ekspresinya berubah dan dengan cepat berkata untuk meminta maaf. Oke, aku akan memperingatkannya nanti. Karena suasananya agak aneh, dia dengan cepat mengubah topik. Momo-ngomong, apakah kamu sudah menyingkirkan semua racunnya? Bagaimana air mata merah ledisi yang bisa semudah itu dihilangkan? Mili mendengus. Namun, ekspresinya masih meredah ketika dia merasakan kekhawatirannya. Tapi saya berhasil mengendalikannya. Aku tidak perlu tiba-tiba tertidur lagi seperti sebelumnya. Zuan sangat senang mendengarnya. Itu keren. Mili memberinya tatapan ambigu. Apakah kamu jujur? Apakah Anda tidak takut jika orang lain terus-menerus mengomel Anda? Petik 2. Zuan terkekeh. Tentu saja aku jujur. Adapun bisnis saya, Anda sudah melihat semuanya. Saya cukup menyukai diri saya dalam aspek itu, jadi saya tidak takut terlihat. Mili telah menyaksikan semuanya antara dia dan cucu Yan. Tunggu, bukankah dia memiliki cucu Yan saat itu? Lalu bukankah itu berarti? Pikiran Mili tampaknya telah mencapai titik yang sama. Ada rona merah di pipinya yang cantik, dan ekspresinya juga agak tidak wajar. Ahem, siapa yang punya waktu untuk mengawasimu? Biarkan saya menjelaskannya sekarang. Oke, kami masih akan melakukan hal-hal seperti yang kami lakukan sebelumnya. Jangan mengandalkan saya ketika Anda menghadapi bahaya, atau Anda tidak akan pernah menjadi seseorang yang benar-benar kuat. Petik 2. Oke, ekspresi Zuan juga melunak ketika dia menatapnya. Mili tanpa sadar menarik pakaiannya. Mau tak mau dia merasa bahwa orang ini sepertinya bisa melihat menembus dirinya. Dia dengan cepat mengubah topik. Benar? Apakah kamu menemukan hal-hal yang aku minta kamu temukan? Zuan tahu bahwa dia sedang berbicara tentang harta yang dapat membantunya membangun kembali tubuhnya. Maaf, saya melihat melalui database utusan bordir, tetapi saya tidak dapat menemukan informasi apapun. Alice Mili berkerut. Mungkinkah semua bahan itu sudah punah seiring waktu? Zuan menghiburnya. Tidak perlu bagimu untuk terlalu khawatir. Mungkin hanya karena nama mereka berubah seiring waktu. Jangan khawatir, saya akan mengingatnya. Saya akan memiliki lebih banyak sumber daya di masa depan, jadi akan lebih mudah bagi saya untuk menemukannya. Senyum kembali ke wajah Mili. Saya kira Anda memiliki hati nurani. Namun, saya merasa cukup aneh baru-baru ini. Saya merasa seolah-olah kita hampir menemukan sesuatu untuk beberapa alasan. Petik 2. Benarkah? Zuan terkejut. Mili adalah seorang ahli dengan kultivasi yang tinggi. Tidak mungkin dia hanya menggertak. Harus benar-benar ada jejak takdir. Ya, tetapi Anda tidak perlu memaksakan apapun, lakukan saja apa yang telah kamu lakukan. Mili secara mengejutkan optimis. Baiklah, ceritakan apa yang terjadi selama ini. Zuan mulai mengobrol dengannya, menceritakan berbagai hal yang telah terjadi. Untuk beberapa alasan, dia merasakan rasa aman yang aneh setiap kali dia berada di sisinya. Meskipun Mili tidak mau mengakuinya, dia mengalami hal serupa. Sampai tingkat tertentu, mereka berdua adalah orang luar di dunia ini, jadi mereka berbagi perasaan kesepian yang alami. Mereka merasakan kehangatan satu sama lain. Saat dia mendengarkan pengalaman Zuan, kerutan Mili semakin dalam. Pada akhirnya, dia berkata dengan belak-belakan, kamu benar-benar tidak memiliki keterampilan lain selain pacaran dengan gadis-gadis. Zuan terdiam, Kak, kamu memujiku atau merendahkanku di sini. Mili melanjutkan, kamu hanya mendapatkan sedikit bantuan dan rasa terima kasih dari hal-hal yang kamu lakukan. Meskipun hubungan Anda dengan mereka baik, mengapa mereka membantu Anda di saat yang genting? Jangan bilang aku perlu mendapatkan orang-orangku sendiri atau semacamnya. Zuan menyarankan. Mili masih menggelengkan kepalanya. Bukan itu. Kekuatanmu saat ini tidak cukup tinggi, jadi bahkan jika kamu mencoba mengumpulkan beberapa orang, itu tetap tidak berguna. Selanjutnya, melakukan itu hanya akan menarik perhatian buruk dari Kaisar. Petik 2. Lalu apa yang harus saya lakukan? Zuan mulai pusing. Mata Mili berkedip cerah saat dia berseru, ada dua hal yang bisa kamu lakukan. Bab 740, bagian 1, seseorang diabaikan. Zuan terkejut dan bertanya, dua hal apa? Mili menjawab, yang pertama adalah mengembangkan reputasimu. Semakin banyak orang tahu tentang Anda, semakin mereka bersedia mengikuti Anda. Anda akan dapat dengan mudah mengumpulkan orang di masa depan. Petik 2. Kembangkan reputasiku. Zuan bergumam, dan bagaimana saya melakukannya? Sederhananya, Anda perlu melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Semakin sulit hal-hal itu, semakin besar reputasi Anda. Kata Mili. Misalnya, dalam kasus Putri Mahkota, seluruh ibu kota menjadi gempar, dan banyak orang mendiskusikannya secara diam-diam. Jika Anda dapat memecahkan kasus ini, bersama dengan masalah sutra Phoenix Nirvana Anda, banyak orang akan mulai mengenali Anda. Zuan mulai merasakan sakit kepala. Tapi aku masih belum memiliki petunjuk tentang masalah ini. Itu bukan masalah besar bahkan jika kamu tidak bisa memecahkan kasusnya. Ekspresi Mili menjadi sedikit aneh. Ada satu metode lain untuk mendapatkan pengakuan. Dan apa itu? Zuan segera bertanya. Jika Anda bisa tidur dengan wanita yang tidak bisa dimiliki orang lain. Misalnya, jika Anda secara terbuka mengungkapkan bahwa Anda tidur dengan permaisuri, maka saya dapat berjanji kepada Anda bahwa setiap orang di setiap jalan akan mengenali Anda. Semua kekuatan yang menentang dinasti Zou, bahkan suku-suku asing di perbatasan, akan melihatmu sebagai idola mereka. Mili tersenyum. Jelas bahwa dia menemukan saran ini cukup lucu. Zuan terdiam. Dia belum bosan hidup. Jika dia berani mengatakan hal seperti itu, maka meskipun seluruh dunia akan tahu namanya, dia akan dihancurkan berkeping-keping oleh kaisar yang marah. Apa cara kedua yang sebenarnya? Zuan bertanya dengan tidak sabar. Yang kedua jelas untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri. Pada akhirnya, ini adalah dunia yang kuat. Mili menarik kembali senyumnya dan menjadi serius. Sayangnya, kamu tidak mau menggunakan Heaven Devoring Art. Itu akan menjadi metode tercepat Anda. Tapi tentu saja, ada alasan dibalik keraguanmu. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, jelas merenungkan bagaimana meningkatkan kekuatannya juga. Akhirnya, dia berkata, Benar, aku ingat pernah menyegel kekuatan Old Me di tubuhmu sebelumnya. Anda tidak dapat menyerapnya saat itu, karena itu akan merusak fondasi Anda. Sekarang kultifasi Anda tumbuh begitu banyak, selama Anda mencapai puncak peringkat ke-8, Anda harus dapat menyerap sisa kekuatannya. Puncak peringkat ke-8, iya. Zuan berpikir sebentar. 8 dari diagram formasi peringkat ke-7-nya sudah menyala, jadi dia hampir tidak bisa dianggap berada di puncak peringkat ke-7. Dia masih jauh dari puncak peringkat ke-8. Meskipun kultifasi hanya menjadi semakin sulit semakin jauh, setidaknya, dia memiliki harapan. Dia dengan cepat bertanya, Benar, barusan, Anda mengatakan bahwa pil kondensasi dapat membantu pembudidaya peringkat tinggi menerobos. Ada apa dengan itu? Saya tidak berpikir saya pernah membutuhkan apapun untuk membantu saya menerobos di sepanjang jalan. Petik 2. Mili menjelaskan, kultifasi menjadi semakin sulit semakin jauh Anda pergi. Anda mungkin tidak memiliki masalah dengan menerobos ketika Anda berada di peringkat yang lebih rendah, tetapi begitu Anda melewati peringkat ke-7, setiap terobosan peringkat menjadi sangat sulit. Banyak orang yang jenius di masa mudanya bisa naik ke peringkat ke-5 atau ke-6 di usia muda, tetapi mereka tidak bisa menembus peringkat ke-7 dan masuk ke peringkat ke-8. Itu karena, setelah peringkat ke-7, setiap kenaikan peringkat bergantung pada lebih dari sekadar akumulasi itu membutuhkan pencerahan Anda sendiri. Apa yang perlu saya pahami? Zuan bingung. Jalan Daomu sendiri, ekspresi Mili menjadi tegas. Mulai dari peringkat ke-8, kamu dapat beresonansi dengan dunia dan meminjam kekuatannya. Itu sebabnya Anda harus menyelaraskan diri dengan dunia. Daomu sangat penting dari peringkat ke-7 hingga ke-8, dan itu juga terkait dengan pencapaian Anda di masa depan. Semakin tepat Daomu yang Anda temukan, dan semakin sesuai dengan asal-usul dunia, semakin besar pencapaian Anda di masa depan. Jika tidak, Anda harus bekerja lebih keras tanpa banyak kemajuan. Ah, setidaknya aku mengerti itu. Zuan percaya diri, entah itu jalan basah atau jalan kering, atau bahkan jika itu jalan yang enak. Ahem, dia bisa menemukannya bahkan dengan mata tertutup. Anda yakin? Mili mengerutkan kening. Ini bukan lelucon, kau tahu. Saya bersedia. Zuan telah membaca begitu banyak di dunia masa lalunya. Dia sudah membaca terlalu banyak cerita serupa. Aliran konfusianisme menyebutnya, kebulatan tekat, buddhisme menyebutnya, cita-cita besar. Pada akhirnya, itu menemukan jalan yang paling cocok untuk diri sendiri. Lalu apa jalanmu? Mili bertanya dengan rasa ingin tahu. Pihak lain sudah dekat dengan puncak peringkat ketujuh. Itu sudah saat yang tepat untuk mulai mempertimbangkan masalah ini. Zuan tanpa sadar menjawab, Dao saya adalah suatu hari, terlepas dari jalan siapa itu, saya akan bisa masuk selama saya mau. Mili terdiam. Meskipun dia tidak begitu mengerti, dia merasa anak ini mengatakan sesuatu yang mesum. Dia menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan pikirannya yang berantakan. Melanjutkan, para pembudidaya di dunia ini sering menggunakan beberapa pil untuk menyingkat ki mereka demi pencerahan. Ki mereka yang tampaknya tidak berwujud mengembun menjadi cairan dan bahkan mungkin membeku, memberi mereka cara untuk merasakan asal-usul dunia. Setiap orang memiliki bakat bawaan yang berbeda, dan pemikiran mereka juga berbeda. Hal-hal yang mereka pahami seringkali akan sangat berbeda. Mata Zuan berbinar, apakah, asal mula dunia, ini mengacu pada pembentukan kosmos? Huh, orang-orang ini tidak tahu apa-apa tentang sains. Bagaimana orang-orang bodoh ini bisa merasakan gambaran yang lebih besar? Tentu saja mereka datang dengan semua jenis omong kosong ketika mereka memahami dao. Anda tidak dapat benar-benar mengatakan bahwa wawasan yang mereka peroleh salah, tetapi itu hanya cakar ayam. Bahkan jika Anda menggabungkan semua yang mereka ketahui bersama, mereka mungkin masih terlalu jauh dari asal-usul dunia yang sebenarnya. Namun, meskipun sains telah berkembang di dunia masa lalunya, pemahaman mereka tentang alam semesta juga kurang. Mili tidak tahu bahwa Zuan sudah tahu banyak. Dia melanjutkan, pil kondensasi Qi yang baru saja Anda haluskan adalah pil yang memadatkan Qi di dalam tubuh Anda. Zuan sedikit kecewa, tidak heran saya tidak merasakan banyak peningkatan dalam kultivasi. Mili ragu-ragu sedikit, dan kemudian berkata, ini bukan hanya sekarang. Bahkan jika Anda mencapai puncak peringkat ke-7, pil ini masih tidak akan banyak berguna. Petik 2. Mengapa, tidak bisakah mereka membantuku menyingkat Qi? Zuan dengan cepat bertanya. Mili berkata, kamu mengolah manual yang tak tertandingi itu, Sutra Phoenix Nirvana dan Sutra Asal Primorial, serta Sutra Pemakan Surga. Jalur kultivasi Anda berbeda dari yang lain untuk memulai. Jangan bilang kamu tidak memperhatikan bahwa setiap peringkat jauh lebih sulit untukmu daripada yang lain. Petik 2. Zuan langsung tergerak ketika mendengar ini. Akhirnya, seseorang yang mengerti aku. Semua protagonis itu berhasil naik level seperti orang gila, tapi kenapa aku lambat seperti kura-kura yang ketakutan. Para pembudidaya biasa itu adalah kelinci, tapi aku hanya. Mili berkata dengan acu-ta'acu, apakah kamu tidak menyadari bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang lain di levelmu? Zuan tercengang. Itu sangat masuk akal. Dia tidak pernah benar-benar memikirkannya sebelumnya. Mili berkata, meskipun aku sudah tidur selama ini, aku juga memikirkanmu. Saya memiliki pemahaman yang cukup baik sekarang. Alasan mengapa kultivasi Anda jauh lebih lambat, alasan mengapa jumlah ki yang Anda butuhkan jauh lebih besar daripada yang lain, adalah karena Anda telah memadatkan ki sendiri untuk waktu yang lama. Ini berbeda dari bentuk cair yang diperjuangkan orang lain, ki Anda malah ada dalam keadaan yang bahkan tidak bisa saya pahami. Dengan kata lain, Anda sudah melakukan apa yang dilakukan orang lain di puncak peringkat ke-7, ke-8, dan ke-9. Orang normal dapat dengan mudah terjebak pada kemacetan ini selama bertahun-tahun, atau bahkan sepanjang hidup mereka. Zuan terdiam. Mili melanjutkan, selanjutnya, menurut pemahaman saya, kekuatan dan kepadatan kondensasi ki Anda telah melampaui tingkat master dan bahkan grandmaster. Alis Zuan terangkat, ah, ini terasa sangat enak, apa kamu punya lagi? Teruskan pujian itu datang. Mili mendengus, untuk apa kamu menjadi sombong? Meskipun kualitas ki Anda melampaui mereka, volume dan peringkat keseluruhannya masih jauh lebih rendah. Masih tidak sulit bagi mereka untuk menghancurkanmu sampai mati. petik 2. Zuan berkata dengan murung, mengapa kamu harus seperti itu? Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil kondensasi ki lainnya. Huh, akhirnya aku berhasil membuat sesuatu setelah begitu banyak kerja keras, tapi akhirnya sia-sia. Dia akhirnya membuang begitu banyak materi, dan dia bahkan memiliki harapan yang begitu tinggi pada awalnya, jadi ini sangat menyakitkan. Itu mungkin belum tentu demikian. Meskipun pil ini tidak berguna untukmu, itu berguna untuk orang lain. kata Mili. Wee hao, Anda, Zuan segera menghilangkan pikiran ini. Mili adalah tubuh jiwa sekarang. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia dalam bentuk manusia, dengan kultifasinya, dia seharusnya sudah melewati periode di mana dia membutuhkan pil ini. Dia benar-benar penasaran, sebenarnya. Dia jelas merupakan tubuh jiwa, jadi mengapa dia harus mengenakan pakaian. Gaun merah yang dia kenakan adalah sesuatu yang dia beli. Selain itu, ada banyak gaun cantik serupa di brilliant glass bed miliknya. Kemana matamu mengembara, Mili memelototinya. Kemudian dia melanjutkan, rupa betina di sana mungkin membutuhkannya. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati.